Kelana Buana Jilid 20 Samar-samar Song Teng Siaw Tau bahwa Siaw Chi Wan ada sedikit persahabaran dengan Eks Cong Piaw Tau dari Tin Wan Piaw Kiok yang terdahulu, jadi ayah Han Wibu, Han Ki Goan, tapi ia tidak tahu bahwa Han Wibu ada hubungan rahasia dengan orang-orang dari Siaw Kim Juan juga, maka setelah melihat anak panah itu, rasa permusuhannya seketika buyar, katanya, entah ada urusan genting apa di Siaw Kim Juan sehingga kita diminta segera pulang? Hal itu aku tidak tahu. Tapi dari nada bicara orang suruhan itu, agaknya sudah didapat kabar angin, bahwa tentara kerajaan dalam tahun ini juga akan dipersiapkan untuk menggempur Siaw Kim Juan secara besar-besaran. Pendatang itu pun berkata, bila urusan Beng Tai Hiap belum selesai, boleh ditunda beberapa waktu lagi baru pulang, tapi jangan sampai terlambat, sampai permulaan musim semi-tahun yang akan datang. Setelah melahirkan, Hun Chila amat letih, sedang ia tiduran sambil memejamkan mata, didengarnya suara asing sedang berbicara di luar, tanyanya, siapakah yang sedang berbicara di luar? Han Cong Piau tahu dari Tin Wan Piau Kiyok, sahut Lu Su Bi. Ah, kiranya dia apa yang dia katakan? Lu Su Bi tidak berani bicara terus terang, maka ia menjawab samar-samar saja, tidak apa-apa dia bersahabat dengan Beng To Ako, di kota raja ia dengar kabar Beng Suko di sini, maka ia menyusul kemari untuk menyambanginya. Yang dibicarakan sih bukan soal-soal penting. Kau tidak perlu banyak pikiran, tidurlah saja. Hun Chila tahu urusan tentu tidak segampang itu, mana dapat ia pulas, sambil pura-pura tidur ia pasang kuping. Kebetulan didengarnya pembicaraan di luar menyinggung soal si Yau Kim Johan yang mulai genting, minta Beng Ko Ancao lekas pulang ke sana. Keruan hatinya terkejut, pikirnya, jangan lantaran urusanku di sini sampai mereka menelantarkan urusan besar. Orok yang baru lahir belum bisa minum air susu, baru saja disuapi beberapa tetes air setengah hangat, mendadak menangis lagi. Kata Hun Chila, aku tidak bisa tidur, mari biar aku yang menyuapi. Mendengar suara tangis bayi, semakin gundah hati Beng Ko Ancao, batinnya, Chila belum mendapat tempat yang betul-betul aman, bagaimana aku bisa meninggalkan dia pada waktu ini? Tak nyana Hon Wibu malah yang membereskan persoalan ini, katanya, ku kira tempat ini kalian tidak bisa menetap lama-lama lagi. Siaw Hu Jin, maaf akan kecerobohanku, adakah kau sudah punya tempat tujuan lainnya? Siaw Hu Jin melengak, meski ia punya rasa permusuhan, namun orang baik hati bertanya, terpaksa ia menyahut tawar, Aku seorang nyonya tua yang sempit pergaulan, terpaksa bertindak menurut keadaan, pasrah akan nasib saja. Berkata Hon Wibu, aku punya seorang teman yang ada sedikit hubungan juga dengan Siaw Dan Leng Dua Tua Kho dari Siaw Kim Juan. Orang ini bernama Lo Im Long, tinggal di Pak Bong San, dari sini kira-kira dua hari perjalanan. Dia menetap di tempat yang sepi jarang bergaul dengan para sahabat Kangowu umumnya, Pak Kiyong Bong dan anak buahnya pastilah tidak akan tahu akan dirinya lebih baik sementara kalian menyingkir ke sana dulu. Ada tempat sebaik itu, sudah tentu baik sekali. Tapi entah dia mau percaya tidak kepada kita tanya Beng Go An Chow. Hal ini Beng Heng tidak usah khawatir, aku sudah menulis sepucuk surat bagi kalian. Sebetulnya Siaw Hu Jin tidak sudi menerima kebaikan orang, tapi Beng Go An Chow sudah menerima suratnya itu serta menyatakan terima kasih. Terpaksa Siaw Hu Jin berkata, Han Chong Piao Tau demikian simpatik membantu kita, sungguh hatiku menjadi tidak enak, kata Han Wibu. Mendiang ayah dulu ada permusuhan dengan almarhum suamimu, setiap waktu ampuh selalu ingin menyelesaikan pertikaian ini. Pernah pula mohon bantuan Chow Shok Toh Lo Sian Sing untuk menjelaskan kepada Hu Jin, sekarang aku hanya berkesempatan mohon maaf saja, harap Hu Jin tidak berkecil hati. Betapapun Siaw Hu Jin seorang yang berjiwa lapang berwatak jujur, setelah mendapat muka, dengan riang hati ia berkata, kejadian lalu kami sendiri pun punya kesalahan, urusan lama tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Han Wibu menjurah hormat katanya, terima kasih akan budi kebaikan Hu Jin tidak mengulur panjang persoalan ini, aku mohon diri lebih dulu. Tersipu-sipu Siaw Hu Jin membalas hormat, katanya, Beng Ya, harap wakilkan aku mengantar tamu. Beng Go An Chow mengantar sampai di luar pintu, katanya, Han Cong Piao Tau, adakah orang tahu kau datang kemari? Hanya dua Piao Su tua yang tahu, mereka adalah orang-orang lama sejak Cai Cong Piao Tau dulu, pastilah tidak akan membocorkan rahasia ini. Aku sih khawatir bila sampai diketahui oleh Pak Kiong Bong, kau pasti kerembet urusan. Han Wibu bergelak tertawa, katanya, dulu aku banyak melakukan perbuatan gegabah, kini mendapat peneranganmu, hatiku sungguh senang sekali, siapa lagi yang peduli akan kawanan anjing alap-alap itu? Se-umpama Pak Kiong Bong menyegel Tin Wan Piao Kioku, aku pun tidak peduli lagi, selanjutnya ia berkata pula, dulu demi keselamatan perusahaan, aku banyak terbuat yang tidak-tidak merendahkan diri terima ditekan dan melakukan banyak kesalahan. Kini aku sudah sadar, seseorang hidup dalam masa-masa perjuangan seperti ini, yang terpenting bukan di mana kita berdiri, akan tetapi ke jurusan manakah kita akan pergi. Se-umpama tidak bisa membawa nama harum bagi generasi mendatang, paling tidak biarlah sebelum menjelang ajal ini, janganlah sampai menjadi menyesal bila teringat akan perbuatan sendiri selama ini. Kalau Tin Wan Piao Kiok bisa dipertahankan itulah baik, kalau tidak bisa ya apa boleh buat. Sekembali dari mengantar tamu Beng Go An Chow tuturkan kata-kata Hon Wibu kepada semua orang, hadirin sama. Terharu. Katanya pula, soal pindah tidak boleh berlarut-larut. Apa perlu menyiapkan sebuah kereta untuk Hun Chow? Aku memang hendak masuk melihat keadaannya, tapi bukankah kalian pun sudah siap untuk berangkat? Di saat Beng Go An Chow masih bimbang, mendadak terdengar suara lusubi berkata, angin di luar menghembus keras, tak usah kau keluar. Lalu disusul suara Hun Chow berkata, baik, kalau begitu singkaplah kerainya, biar aku bicara beberapa patah kata kepada mereka. Waktu kerai tersingkap, tampaklah seraut wajah Hun Chow yang pucat lesi, hanya sepasang matanya saja yang masih berkilat terang, agaknya membawa sedikit haru dan bersemangat. Berkat Tahun Chilo pelan-pelan, Go An Chow, Teng Xiao, aku berterima kasih akan persahabatan kalian, aku tahu kalian tidak akan mau meninggalkan aku dalam waktu demikian ini, aku sendiri pun mengharap bisa berkumpul sedikit lama dengan kalian, tapi kalian punya urusan yang lebih penting, jangan lantaran aku sampai menggagalkan urusan besar. Kata-kata Hun Wibu memang patut dicontoh, seseorang paling tidak janganlah sampai membuat diri sendiri menyesal menjelang ajalnya, kalau toh aku menahan kalian demi kepentingan pribadiku, aku pun akan menyesal seumur hidupku. Beng Go An Chow amat terharu, katanya tegas, baik, setelah ku antar kau sampai di Pak Bong San segera aku pulang. Teng Xiao dan Xiao Sumo Ai boleh berangkat lebih dulu, tapi Hun Chilo tetap tidak setuju. Akhirnya Lu Su Bi membujuk, dari sini ke Pak Bong San hanya memakan dua hari perjalananan, Han Wibu pernah berkata, Beng To Aku, boleh pulang sedikit terlambat. Biarlah sekali ini ia membantu kau untuk yang terakhir. Xiao Hu Jain ikut membujuk, kau sendiri baru melahirkan dan dilarang menggunakan tenaga, di dalam perjalanan ke Pak Bong San ini perlu ada orang yang harus melindungi. Aku seorang nenek tua masakah mampu melindungi kalian ibu beranak? Chilo, jangan kau terlalu kukuh. Aku mendapat tugas dari Ling dan Xiao Dua To Aku untuk mencari hubungan dengan berbagai Eng Hiong dari segala kalangan, sebetulnya aku hendak pergi ke Karsidenan Bithun untuk menyambangi seorang Tian Lung Hiong. Kebetulan seperjalanan, tertunda satu dua hariku kira tidak menjadi soal, ternyata dari Karsidenan Sam Ho ke Karsidenan Bithun memang harus lewat Pak Bong San. Hun Chilo sendiri betapa tidak ingin berkumpul lebih lama dua hari dengan Beng Go Ancao, mendengar penyelesaiannya ini, ia pun tidak banyak kata lagi. Bibi, silakan kau masuk menjaga Hun Cici, sekarang juga aku minta diri, Lu Subi berkata. Memang dalam sehari ini Hun Chilo beruntun mengalami beberapa kali pukulan batin sehingga ia melahirkan sebelum waktunya, meski ia punya dasar silat yang lumayan, tak urung kondisi badannya menjadi lemah juga, saat mana napasnya sudah memburu dan tidak kuat berdiri tegak pula. Chilo, ujar Xiao Hu Jin menghela nafas, kau harus menjaga dan merawat badanmu sendiri, urusan lain tidak perlu kau pikirkan belum habis ucapannya mendadak suaranya melengking tinggi, berteriak berbarengan dengan Beng Go Ancao, di atap rumah ada orang. Karena kedua kakinya terluka, Beng Go Ancao tidak leluasa mengembangkan ginkang, Xiao Hu Jin sendiri harus menjaga keponakannya, maka mereka berdua tidak bisa memburu keluar. Berseru Song Teng Xiao, hanya anjing alap-palap saja biar wampu seorang yang membereskan. Ia mengira yang datang pastilah kawanan anjing alap-palap pula kalau tidak kenapa harus main sembunyi-sembunyi mencuri dengar pembicaraan orang di atap rumah? Maka sambil melolos pedang, bersama Lusubi segera ia mengejar keluar. Diam-diam Beng Go Ancao merasa heran, batinnya, jago-jago Pak Kiong Bong atau Set Ho Ting rasanya tiada yang punya ginkang sedemikian tingginya. Tapi meski ginkangnya tinggi belum tentu luekangnya ampuh. Teng Xiao dan Xiao Sumo Ai terang tidak akan berhasil mengejarnya, tapi dengan gabungan mereka berdua rasanya tidak gampang dikalahkan, maklumlah bagi seorang yang luekangnya sudah tinggi, pernafasannya pasti ringan tidak mengeluarkan suara. Mungkin orang itu sudah sekian lamanya mencuri dengar di atap rumah, ada beberapa kali pernafasannya rada berat bersuara, maka ketahuan oleh Xiao Hu Jin dan Beng Go Ancao yang memiliki ketajaman pendengaran. Dugaan Beng Go Ancao memang tepat, ginkang orang itu memang jauh lebih tinggi dari Song Teng Xiao dan Lu Subi. Begitu mereka mengejar keluar, hanya tampak sesosok bayangan putih berkelebat hilang masuk ke hutan, gerak badannya gesit dan cepat luar biasa, sampai pun gemuk, kurus, tinggi atau rendah perawakan orang itu pun tidak mereka lihat jelas, apalagi mengenali lelaki atau perempuan. Song Teng Xiao segera membentak, berani main selundupan, kenapa tidak berani unjukkan diri sekejap mata, bayangan putih itu sudah tidak kelihatan pula. Timbul rasa curiganya, katanya, ginkang orang ini sedemikian lihai, mungkinkah dia orang yang diam-diam membantu kami mengebah lari bohcong tiu itu? Biarlah ku kejar lebih cepat, ginkang Lu Subi memang lebih unggul dari Song Teng Xiao, tanpa merasa kejar punya kejar, akhirnya Song Teng Xiao ketinggalan di belakang. Tapi meski ginkangnya lebih tinggi dari Song Teng Xiao, bila dibanding bayangan putih itu, terpautnya masih cukup jauh, setelah mengejar sekian lamanya, masih juga tidak terlihat bayangan putih itu. Waktu ia berpaling ke belakang bayangan Song Teng Xiao pun tidak kelihatan pula. Tiba-tiba ia tersentak sadar, karena terlalu bernafsu, ia sudah mengejar paling sedikit ada puluhan lijauhnya. Ciam Pua Kosen itu tidak sedih unjukkan diri, ku kejar terus pun tiada gunanya, lebih baik pulang saja, supaya Song Suko tidak khawatir, baru saja Lu Subi berniat kembali, bayangan putih itu mendadak meluncur balik pula bagaikan angin lesus berputar-putar, tahu-tahu sudah berada di hadapannya. Lu Subi kegirangan serunya, terima kasih akan budi pertolongan Ciam Pua, terimalah hormat terima kasih, ku. Setelah bayangan putih itu meluncur tiba di hadapannya, dilihatnya seorang gadis remaja berpakaian serba putih berparas sayum oleh usianya paling-paling sebaya dengan dirinya sungguh. Tidak ia sangka, Ciam Pua Kosen yang dianggap sebagai penolong itu ternyata adalah seorang gadis remaja, keruan ia melengak dibuatnya. Gadis baju putih itu juga tercengang, tanyanya, apakah tamu? Tadi pagi di sini kami bertemu dengan seorang anjing alap-palap yang berilmu silap tinggi, beruntunglah ditolong oleh seorang koson, entah apakah Cici? Oh, ada kejadian itu? Orang macam apakah lawanmu itu? Balas tanya gadis baju putih, secara tidak langsung ia sudah menjawab bahwa penolong secara diam-diam itu terang bukan dirinya. Seorang laki-laki yang berpakaian seperti sastrawan, tangannya menyekal kipas lipat. Kipas lipat itu dia gerakan sebagai senjata. Gadis baju putih itu bersuara heran sambil mengerut alis matanya, kiranya dia jadi Cici kenal orang itu, apakah dia anjing alap-palap? Aku pun tidak tahu betul tidak, bukankah kau siau? Sumoai Beng Goan Chow yang bernama Lusui? Hah, kau pun kenal dengan Beng Sukoku, siapa kau? Gadis baju putih manggut-manggut, katanya, benar, aku kenal Beng Sukomu. Aku kembali memang ingin tanya kau apakah Beng Goan Chow terluka, lukanya berat tidak melihat Beng Goan Chow tidak ikut mengejar keluar, maka ia mengira pastilah luka-lukanya tidak ringan. Dia hanya terluka ringan saja, cuma sementara tidak bisa mengembangkan ginkang, setelah diobati kira-kira dua hari pasti sudah sembuh. Gadis baju putih menghela nafas, agaknya ia menjadi lega. Cici, kau kenal Beng Suko, dia terluka, kenapa kau tidak? Pergi menengoknya tanya Lusubi. Gadis baju putih menggeleng, seakan-akan ada sesuatu yang sedang dipikirkan, katanya perlahan, Nona Lu, aku mohon kepada kau, ku harap jangan kau beritahu kepada Beng Suko, bila aku sudah datang dan bertemu kau di sini. Kau sudah hamat kenal dengan Beng Suko bukan Tanja Lusubi. Gadis baju putih manggut-manggut. Lusubi menjadi heran, tanyanya pula, lalu kenapa pula kau harus main sembunyi-bunyi? Sesaat melenggong baru gadis baju putih berkata, Hun Cici itu patut dihargai dan dipuji bukan? Sayang aku hanya mendengar suaranya, namun tidak sempat melihat atau bertemu dengan dia, kembali bicaranya ngelantur. Meski kata-katanya bukan jawaban langsung bagi pertanyaan Lusubi, tapi gadis remaja yang mulai dimabuk cinta pertama, perasaan hatinya pasti sama, kilas lain Lusubi seolah-olah mendadak dapat memahami jalan pikiran orang. Katanya terkikik gelis sambil langkat kepala, tapi aku masih belum tahu siapakah kau sebenarnya. Aku boleh beritahu kepada kau, tapi ku harap kau tidak memberitahu orang lain. Aku Sien, bernama Bu Siang. Hah, kiranya dia Lusubi amat terkejut, batinnya, ternyata dia inilah Lim Bu Siang, Ciyang Bun Jin Hu Siang Pei yang memegang peranan penting di dalam pertemuan besar orang-orang gagah di Taisan, tak heran ilmu silatnya sedemikian lihainya. Ai, aku paham sekarang. Mungkin dia ada dengar kawanan anjin alap-palap akan meluruk kemari, maka secara diam-diam melindungi Beng Suko. Baru sekarang ia mengerti bahwa hati Beng Suko sudah diserahkan kepada Hun Cici, setelah mengetahui jalan pikiran Lim Bu Siang, mau tidak mau hati Lusubi ikut mendeluh juga, pikirnya, sungguh seorang nona yang lincah dan mungil, seperti Hun Cici, selalu memikirkan kepentingan orang lain lebih dulu. Waktu ia tersentak sadar dari lamunannya ternyata Lim Bu Siang sudah tidak kelihatan bayangannya. Tiga hari kemudian, di atas pegunungan Pak Bong San Beng Go An Chau sedang menempuh perjalanan seorang diri. Cuaca hari ini kelihatan amat cerah dan sejuk sekali. Tapi kabut gelap yang menyelimuti sanubari Beng Go An Chau masih belum sirna juga. Sungguh ia tidak menduga dalam keadaan seperti itu dirinya bisa bersuah dengan Hun Cici, berkumpul hanya dua-tiga hari saja. Sudah tentu ia merasa gegetun dan sedih pula. Di saat Beng Go An Chau beranjak dengan pikiran melayang itulah, mendadak didengarnya seseorang bergelak tertawa, serunya, Beng Tai Hiap, selamat bertemu, selamat bertemu, tampak dari depan mendatangi seorang tua berbaju hijau. Beng Go An Chau kenal kakek tua baju hijau ini bukan lain adalah tokoh kenamaan dari Tong Keh Semlo di Sucuan yang bernama Tong Tian Chong. Keluarga Tong di Sucuan Turun Temurun merupakan ahli-ahli senjata rahasia, keluarga mereka terbagi tiga marga, yang tertua bernama Tong Tian Heng, yang kedua adalah Tong Tian Chong ini, sementara yang ketiga bernama Tong Tian Che. Tiga bersaudara ini dijuluki Tong Keh Semlo. Terutama kepandayan senjata rahasia Tong Tian Chong justru yang paling lihai di antara tiga bersaudara ini. Beng Go An Chau pernah melihatnya sekali waktu pertemuan di Thaisan Tempo Hari. Tahu bahwa orang sudah terima menjadi antek kerajaan, segera Beng Go An Chau menghadapinya dengan sikap dingin, Tong Lo Sian Sing, ku kira pertemuan kita kali ini bukan secara kebetulan saja bukan? Tong Tian Chong menyeringai dingin, katanya sinis, oh, bukan kebetulan. Lalu bagaimana anggapanmu? Seorang laki-laki sejati tidak perlu main bohong, bicaralah saja terus terang. Tong Lo Sian Sing, bukankah kau kemari untuk mencegah aku? Tong Tian Chong berkakakan, serunya, Beng Tai Hiap, tepat sekali terkaanmu. Hari itu aku belum sempat mohon pengajaran ilmu silatmu, hari ini kebetulan dapat bertemu di sini, biarlah hari ini aku mohon petunjukmu. Naik darah Beng Go An Chau, jengeknya sambil melolos golok, baik, silakan maju, Memangnya kau sangka aku orang si Beng takut. Tanpa banyak bacot lagi mereka segera berhantam. Tong Tian Chong bersenjata sebatang cangkul garu, yang perhenti untuk menotok jalan darah juga, dalam 30 jurus mendatang, terang salah satu gigi dari cangkul garunya kena terpapas kutung oleh golok pusaka Beng Go An Chau. Sebat sekali Tong Tian Chong melompat keluar tiga tombak jauhnya dari gelanggang pertempuran, melihat Beng Go An Chau tidak merangsak maju, setelah berdiri tegak ia bergelak tertawa, serunya, golok cepat Beng Tai Hiap memang tidak bernama kosong. Tapi aku orang tua bukan seorang ahli dalam main senjata tajam, beranikah kau bertanding senjata rahasia dengan aku? Ternyata Tong Tian Chong melihat gerak-gerik Beng Go An Chau yang kurang gesit dan tangkas, maka rasa takutnya menjadi berkurang, ia yakin bahwa Beng Go An Chau pasti tidak akan mampu lolos dari taburan senjata rahasianya. Beng Go An Chau tertawa dingin, selama hidupku belum pernah menggunakan senjata rahasia, silakan kau keluarkan seluruh keahlian warisan leluhurmu. Baik sekali. Beng Tai Hiap, perlu ku peringatkan kepada kau, semua senjata rahasiaku sudah kubububui racun jahat yang mematikan lo. Lenyap suaranya, kedua tangannya lantas terayun bersama. Bwe Hoa Chiam, Toh Kuting, Pasar Besi, Otiapiau dan berbagai senjata rahasia lainnya, sekaligus ia berondong keluar laksana hujan deras meluruk ke arah Beng Go An Chau. Beng Go An Chau berdiri membelakangi sebuah pohon besar, untuk mengurangi kekuatan dan tekanan serangan senjata rahasia musuh yang mengurung dirinya dari berbagai penjuru, ia kembangkan ilmu goloknya yang cepat, sinar goloknya berkelebat naik turun ke empat penjuru, beruntun terdengar suara terang-tering yang sambung-menyambung tak putus-putus, Bwe Hoa Chiam terpapas hancur, Toh Kuting terpukul jatuh menjadi dua potong, Pasar Besi dan Otiapiau serta senjata berat lainnya kena disampuk dan ditangkis balik. Semua senjata rahasia yang disambitkan Tong Tian Chong tiada satupun yang mengenai dirinya. Kepandayan bagus. Nih sambutlah Tilyan Chukwu ini beruntun tiga kali tangannya terayun, namun tidak tampak ada senjata rahasia yang menyerbu datang. Apa yang sedang kau lakukan Hardik Beng Go An Chau? Belum lenyap suaranya, beruntun terdengar suara kreng, kreng, bagaikan bintang sapu tiga Tilyan Chukwu menerjang tiba, yang atas mengarah Hun Bun Hiat, tengah mengarah Chiat Im Hiat di bawah pusar paling bawah mengincari Hgi Hiat di bawah ketiak kiri. Tiga sasaran ini menjadi formasi segitiga, ketiga Tilyan Chukwu ini meluncur sama cepatnya, melesat tiba bersama pula, sehingga membuat dia kerepotan juga, tidak mungkin di dalam satu jurus ilmu pedangnya ia berhasil memukul jatuh ketiga Tilyan Chukwu itu sekaligus. Serangan bagus Beng Go An Chau menghardik memuji, goloknya membabat miring, cepat pula terus disendai, sementara jarinya mendorong di punggung goloknya, maka goloknya itu dengan sendirinya berputar dari kiri ke kanan. Setengah lingkaran, dan secara kebetulan menangkis jatuh Tilyan Chukwu yang mengincari Hgi Hiat di bawah ketiak kirinya, tahu-tahu golok sudah kembali di tangannya pula. Sementara dua Tilyan Chukwu yang mengincar bagian tengah dan atas, sudah terpukul jatuh pula di saat goloknya memapas miring dan berputar tadi. Ternyata Tilyan Chukwu yang mengarah Hun Bun Hiat itu terletak pada puncak dari formasi segitiga itu, merupakan sudut mematikan dari posisi serangan itu, kecuali menggunakan tipu goloknya yang menakjubkan itu, tidak mungkin dirinya bisa luput dari ancaman lemaut. Karena serbuan senjata rahasia yang gencar ini Beng Go An Chau sampai mencak-mencak dibuatnya, jiwanya hampir saja disambar lemaut. Di saat-saat keadaan yang kritis menghadapi bahaya ini, tiba-tiba didengarnya Tong Tian Chong berteriak, bocah keparat, berani kau bermain kampak di depan seorang ahli. Keruan Beng Go An Chau melengah heran, batinnya, siapakah yang dia maksudkan maka terdengarlah suara teng-teng-ting-ting yang bersambungan, belum lagi enam senjata rahasia Tong Tian Chong tiba di depan mukanya, tahu-tahu sudah terpukul jatuh di tengah jalan. Lekas Tong Tian Chong berpaling memuka, kebetulan sebutir kerikil sedang menyambar tiba ke arah mukanya, sejak mula Tong Tian Chong sudah mengenakan sarung tangan yang terbuat dari kulit menjangan, sekali raih, ia sambut kerikil kecil itu, lalu dengan seksama ia pandang ke arah datangnya kerikil ini, bentaknya, kalau berani silakan keluar, marilah kita coba-coba kepandaian siapa lebih tinggi. Tampak sesosok bayangan putih berkelebat di dalam hutan. Tong Tian Chong segera membentak keras, tujuh macam senjata rahasia yang berlainan segera diberondong ke arah sana. Tapi kejadian seperti terjadi berulang kembali, baru saja sambitan senjata rahasianya tiba di tengah jalan, dari dalam hutan sekaligus terbang keluar tujuh butir batu kecil-kecil, kebetulan memukul rontok ketujuh senjata rahasianya. Keruon Tong Tian Chong menjadi heran, bukan saja ia heran akan kelihayan timpukan senjata rahasia lawan yang hebat, ia pun heran akan kekuatan timpukan lawan. Memangnya pertama tadi orang sengaja hendak mengelabui aku, luwakangnya belum dikerahkan betul-betul? Ternyata waktu ia menyambuti kerikil pertama tadi, ia sudah dapat mengukur sampai di mana kekuatan lawan. Maka tiga di antara ketujuh senjata rahasia yang dia samlitkan tadi, ia kerahkan tenaga lebih kuat, ia gunakan gerakan tunggal dari ajaran keluarga Tong mereka, sebelumnya sudah dia perhitungkan dengan sempurna begitu senjata rahasia kedua pihak saling bentur di tengah jalan, ia pinjam tenaga pantulan dari benturan keras itu untuk melukai lawan. Siapa tahu, justru di luar perhitungannya, kekuatan timpukan senjata rahasia lawan ternyata jauh lebih besar dari rekaannya semula, maka semua senjata rahasia timpukannya semua kena dipukul rontok oleh sambitan kerikil lawan sedikit pun tidak menimbulkan tenaga pantulan yang diharapkan. Sudah tentu kejut Tong Tian Chong bukan kepalang, tidak berani menimpukan senjata rahasianya pula, ia malah ngacir terbirit-birit ke arah yang berlawanan. Maklumlah kepandaian senjata rahasia lawan tidak lebih asor dari dirinya, apalagi luwekang orang jelas lebih bunggul, seumpama mereka harus bertanding ilmu senjata rahasia, Tong Tian Chong akhirnya pasti dikalahkan juga. Keruan Benggo Ancao kegirangan, teriaknya, apakah Utito Aso di sana tiada suara sambutan dari dalam hutan, sekali berkelebat bayangan putih itu lantas tidak kelihatan lagi. Keruan Benggo Ancao menjadi heran, pikirnya, apakah pandanganku yang kabur, kalau benar dia seorang perempuan, kecuali Utito Aso, siapa pula dia? Pandangan Matu Benggo Ancao memang teramat jeli, di waktu bayangan putih itu berkelebat, lapat-lapat ia sudah lihat bayangan itu seperti bentuk perempuan. Soalnya jaraknya lebih jauh dari Tong Tian Chong, maka ia tidak melihat jelas. Seperti diketahui istri Utikeng yaitu Jian Jiu Kuan Im Kisenging merupakan tokoh kosen yang ahli dalam bidang senjata rahasia, perempuan yang dapat mengalahkan Tong Tian Chong dalam bidang senjata rahasia, menurut perkiraan Benggo Ancao tiada lain kecuali Kisengen. Sesaat Benggo Ancao melongot batinnya, kalau Utito Aso tidak mungkin, dia mens melbunyi-bunyi tidak mau menemui aku, maka segera ia berseru lantang pula, entah ciampu manakah yang sudi membantu, harap sudilah keluar supaya Benggo Ancao unjuk hormat dan menyampaikan terima kasih beruntun tiga kali, hutan masih sunyi lengang, tiada terdengar penyahutan orang. Benggo Ancao tahu orang itu tidak mau muncul, dikejar ke dalam hutan pun belum tentu bisa ketemu, terpaksa dengan rasa kecewa ia, menjura dua kali ke arah hutan, dengan hambar ia meninggalkan tempat itu. Mendadak terdengar seorang bergelak tertawa sambil melangkah keluar, serunya, panggilan sebagai ciampu kosen segala mana aku berani menerima. Beng Heng, kau terlalu banyak hormat. Sembari bicara orang itu balas hormat kepada Benggo Ancao. Jauh di luar dugaan Benggo Ancao, orang yang muncul ini ternyata adalah Boh Chong Tiu. Keruan Benggo Ancao terkejut, batinnya, kenapa bisa dia walau hatinya serba bingung dan curiga, tapi kenyataan yang muncul di hadapannya ini adalah Boh Chong Tiu, terpaksa ia kesampingkan berbagai kecuriganya, katanya, terima kasih akan bantuan Bo Heng, kenapa Boh Heng bisa datang di tempat ini, sungguh siyaute tidak habis mengerti. Di kota raja aku bertemu dengan Uti Keng, ku kira Beng Heng sudah tahu akan hal ini. Betul, dari berita yang didengar oleh Kai Kin katanya malam itu Uti Tai Hiap kepergok oleh kawanan anjing alap-palap di sebuah rumah makan dan terkepung, untunglah mendapat pertolongan Boh Heng, dalam hal ini Benggo Ancao hanya mengatakan separuh persoalannya saja, soal yang tidak dia singgung adalah Kai Kin mendapat berita ini dari KWIHW Etio dan Limacu. Sedang menurut berita rahasia yang diketahui Limacu adalah bahwa sebelumnya Boh Chong Tiu memang sudah berunding dan main sekongkol dengan Pak Kiong Bong, untuk menipu kepercayaan Uti Keng saja. Ah, urusan kecil kenapa harus dipersoalkan? Kejadian waktu itu juga kebetulan saja. Tapi untung juga ada kejadian kebetulan itu, sebetulnya Uti Tai Hiap ada sedikit ganjalan hati dan sedikit salah paham kepada si Ute, salah paham ini akhirnya dapat dibikin terang pula. Benggo Ancao masih ragu-ragu, ia tahu salah paham apa yang dimaksud oleh Boh Chong Tiu, maka ia pura-pura bertanya, kabarnya Boheng dan Uti Tai Hiap akhirnya menerjang masuk ke markas besar Set Ho Ting hendak menolong warang, entah di mana sekarang Uti Tai Hiap berada? Sungguh mengecewakan, semula kami hendak menolong Li Kong Hi, Li Kong Hi tidak berhasil ditolong, Uti Tai Hiap malah terluka, situasi di kota raja sedang hangat dan genting, malam itu juga lantas dia meninggalkan Pak Hiya. Kali ini memang aku hendak pergi ke Semho untuk menyampaikan kabar Uti Tai Hiap kepadamu, taknya namalah bertemu denganmu di sini, sungguh kebetulan, lalu ia menambahkan, Uti Tai Hiap sangat kangen kepadamu. Oh, ya, kuda suri merah pemberiannya itu kenapa tidak kau tunggangi? Kuda itu sudah ku berikan kepada seorang temanku, sahut Bang Go An Chow. Ternyata ia tinggalkan kuda suri merah itu kepada Hun Chilo, tapi karena terhadap Boh Chong Tio ia masih belum percaya betul, maka ia tidak menyebut langsung nama Hun Chilo, kuatir orang terlalu banyak tanya. Bang Heng, apakah sudah bertemu dengan Song Teng Siau? Boh Chong Tio kira kuda itu ia berikan kepada Song Teng Siau. Song Teng Siau sudah pergi lebih dulu. Apa Boh Heng ada melihat dia? Betul, beberapa hari yang lalu aku ada melihatnya bersama seorang nona, ku dengar nona itu memanggilnya Song Suko, maka ku kira tentulah dia Song Teng Siau adanya. Sayang karena tidak leluasa waktu itu aku tidak berani menyapa mereka. Nona itu adalah sumuaiku. Tahu bahwa orang tidak tahu akan perbuatan dirinya terhadap Song Teng Siau dan Lusubi. Di tempoh hari, Boh Chong Tio berlega hati, katanya, Bang Heng, kau hendak kemana? Aku hendak mencari seorang teman, siapa dia? Lima Chu, maling sakti yang dijuluki nomor dua di seluruh jagad ini. Boh Chong Tio melongot, cepat sekali ia sudah unjuk tawa katanya, Kiranya Lima Chu. Aku tahu dia, tapi mungkin dia pun ada sedikit salah paham kepadaku. Ada kesalahan paham apa boheng dengan dia? Kalau dibicarakan cukup panjang, marilah bicara sambil berjalan. Sembari bicara ia mendekati Beng Go An Chau lalu berjalan berendeng, pikirnya, entah berapa banyak soal yang diketahui oleh Lima Chu tentang hubungan rahasiaku dengan Pak Yong Bong. Apakah Beng Go An Chau mau percaya akan penjelasanku? Kalau tidak berhasil menipu dia, terpaksa bekerja tidak kepalang tanggung membekuk dia saja. Setelah ku totok hiat sonia, biarku kurung dia di balai kota keresi dengan Bithun yang terdekat. Sekaligus aku bisa mendapat pahala dari Pak Yong Bong. Boh Chong Tio tahu ilmu silat Beng Go An Chau masih lebih rendah dari dirinya, kini sedang terluka pula, asal dia bekerja hati-hati lalu membokongnya secara mendadak tentu berhasil. Tapi ia pun memperhitungkan rencana jangka panjang, lebih baik bila dapat menipu Beng Go An Chau percaya akan cerita bohongnya, jauh lebih berharga daripada meringkusnya. Pengah hati menimang-nimang, Boh Chong Tio mendadak mendengar ada orang seolah-olah tertawa dingin di pinggir kupingnya, keruan ia tersentak kaget, lekas ia celingukan kian kemari, batinnya, suara tawa ini tidak mirip suara budak busuk itu, memangnya orang misterius itu pula? Ternyata orang yang membantu Beng Go An Chau secara diam-diam tadi, sebetulnya bukan Boh Chong Tio. Memang waktu itu Boh Chong Tio sembunyi di dalam hutan, semula ia hendak membantu Tong Tian Chong secara diam-diam, namun mendadak dilihatnya pula Limbus yang sedang sembunyi di dalam hutan pula. Boh Chong Tio pernah dikalahkan oleh Limbus yang, begitu melihat jejaknya, sudah tentu ia tidak berani unjukkan diri. Dia melihat Limbus yang menyamitkan batu, sehingga Tong Tian Chong lari ketakutan, diam-diam ia amat heran dan kaget bahwa Limbus yang ternyata membekal. Kepandaian senjata rahasia yang sedemikian lihainya, saking takut, napas pun ia tidak berani keras-keras. Setelah melihat Limbus yang pergi jauh, barulah dia berani keluar memalsu diri sebagai penolong untuk menipu Beng Go An Chau. Tak nyana di saat ia sudah berencana hendak turun tangan, lapat-lapat kupinya mendengar tawa dingin itu, keruan Boh Chong Tio semakin kebat-kebit dan tidak berani sembarangan bertindak. Melihat orang celingukan dengan rasa was-was, Beng Go An Chau menjadi heran, tanyanya, Boh Heng, apa yang sedang kau cari? Beng Heng, kau tidak mendengar suara apa-apa yang aneh? Ah, tidak sahut Beng Go An Chau tercengang, mendadak tergerak hatinya, katanya pula, Boh Heng, apakah kau kira ada orang sembunyi di dalam hutan? Mari kita lihat ke sana. Terang sekali Boh Chong Tio mendengar suara tawa itu, namun Beng Go An Chau bilang tidak, keruan rasa kejutnya menjadi-jadi. Di dalam kalangan ilmu silat ada semacam ilmu yang dinamakan John Im Jipbit, mengirim gelombang suara tinggi, kalau ilmu ini dilatih sampai puncak yang tertinggi, dalam jarak ratusan langkah dapat mengirim suara kepada sasarannya tanpa bisa didengar oleh orang ketiga meski orang ini berada di dekatnya. Karena kagetnya itu, Boh Chong Tio. Koma lantas berpikir, pada zaman ini kecuali Kang Hye Tian dan Kim Tio Kliu, tokoh siapa lagi yang memiliki kepandayan setinggi ini. Kalau Beng Go An Chau memang sengaja pura-pura tidak mendengar, itu berarti dia sengaja hendak memancing aku masuk ke sana, supaya mereka bergabung untuk menghadapi aku. Boh Chong Tio menilai jiwa orang dengan watak seorang rendah, mana dia berani masuk ke dalam hutan? Melihat Beng. Go An Chau sedang berdiri di dekatnya, mendadak ia angkat tangannya terus mencengkeram ke pundak Beng Go An Chau. Dia kira Beng Go An Chau sudah mengetahui kedok palsunya, oleh karena itu semula ia tidak berani bertindak secara sembrono, kini terpaksa harus turun tangan dulu lebih menguntungkan. Keruan Beng Go An Chau amat kaget, bentaknya, apa maumu? Untung Beng Go An Chau cukup berjaga-jaga, sebagai seorang ahli golok cepat, gerak-geriknya sudah tentu amat cepat, belum lagi cengkeraman tangan Boh Chong Tio mengenai tulang pundaknya, tahu-tahu ia sudah menggunakan John Chiang, menepuk keihgi hiat di bawah ketiak Boh Chong Tio, inilah jurus serangan lihai yang mendesak lawan untuk menyelamatkan diri lebih dulu. Tepat di saat itu pula, terasa segulung angin menyambar tiba, daun pohon beterbangan, ada beberapa lembar daun yang menyambar lewat menyerempet kulit muka Boh Chong Tio, sehingga terasa pedas dan panas. Inilah kepandayan silat tinggi yang dinamakan memetik daun melukai orang, kembang terbang menyerang musuh, beberapa hari yang lalu, di waktu ia bergebrak melawan Song Teng Xiao, dirinya pernah digebah lari terbirit-birit karena timpukan daun terbang oleh tokoh kosen yang misterius itu. Tanya na, beberapa hari kemudian, adegan yang sama kini dialaminya pula. Mana Boh Chong Tio berani meneruskan niat jahatnya, begitu telapak tangan kedua pihak saling bentur, bilang, Boh Chong Tio hanya tergeliat sedikit, cepat sekali ia sudah angkat langkah seribu. Kepandayan sejati Boh Chong Tio memang lebih tinggi dari Bengko Ancao, untunglah dia terkejut oleh serangan daun. Itu, apalagi kaget di saat ia melancarkan serangannya, maka tenaga dalamnya belum sempat dikerahkan, kalau tidak dengan benturan kedua telapak tangan ini, paling tidak Bengko Ancao pasti terluka ringan. Kepandayan lihai macam memetik daun kembang terbang itu, hanya bisa dirasakan langsung oleh orang yang terkena serangan. Oleh karena itu, meski Bengko Ancao mengira ada orang secara diam-diam membantu dirinya, namun ia masih belum tahu dengan kera apa orang itu menggebah lari Boh Chong Tio. Siapakah penolong itu Bengko Ancao mereka-reka dalam hati, setelah berpikir sebentar, mendadak ia mendapat suatu akal. Dengan langkah pincang dan sempoyongan Bengko Ancao masuk ke dalam hutan, mulutnya menggumam, celaka, luka ku kambuh lagi, obat tidak ku bawa. A.I. terpaksa mencari tempat sepi untuk istirahat sebentar, pura-pura tidak hati-hati tersandung batu, tiba-tiba ia menjerit sambil tersungkur ke depan. Sesuai dengan dugaan Bengko Ancao, didengarnya di dalam hutan orang bersuara khawatir, seorang gadis baju putih segera memburu keluar. Kejut dan girang pula. Bengko Ancao, teriaknya, Bu Siang, kau kah ini ia sudah menduga orang sembunyi di dalam hutan, namun sedikit pun tidak mengira bila Lim Bu Siang adanya. Kata Lim Bu Siang, jangan berdiri, bagaimana luka-lukamu? Biar ku periksa dulu. A.I., kenapa kau tidak dengar? Bengko Ancao sudah berdiri, katanya tertawa, luka-lukaku sudah sembuh. Sekilas Lim Bu Siang melengat, akhirnya ia sadar, katanya cemberut, ternyata kau sedang menipu aku. Kalau tidak kutipu kau, masakah kau mau keluar? Bu Siang, kenapa kau menghindari aku? Sungguh tidak nyana Boh Chong Tio bisa berubah sedemikian jahat. Untung dia masih belum tahu Wilahun Lih Yap ada sembunyi di Pak Bong San, sengaja ia bicarakan soal lain tanpa hiraukan pertanyaan Bengko Ancao. Tapi dalam nada perkataannya ini lapat-lapat sudah memberi kisikan juga kepada Bengko Ancao, bahwa di dalam beberapa hari ini jejaknya dengan Hun Chila selalu berada di dalam pengawasannya, secara tidak langsung pula ia sudah menjawab kenapa ia selalu menyingkir dari hadapan Bengko Ancao. Ah, kiranya kau selalu melindungi aku secara diam-diam, ku kira kau adalah uti toa somalah. Memangnya kau sangka aku memiliki kepandaian senjata rahasia selihai itu? Bu Siang, kenapa kau menjadi sungkan terhadapku? Menurut pendapatku, kepandaianmu senjata rahasia mungkin sudah lebih unggul dari Jian Jiukaan Im Ki Sengen. Jangan kau mengumpak diriku, untung di sini tiada orang ketiga, kalau tidak bikin orang geli dan copot giginya. Tanpa kau unjukkan diri, kau gebah Tong Tian Chong yang kenamaan sebagai ahli senjata rahasia, masih mensungkan-sungkan terhadapku. Aku sendiri sedang heran. Apanya heran? Memangnya bukan kau. Betul, orang yang betul-betul mengalahkan Tong Tian Chong itu bukan aku. Memangnya siapa dia? Aku sendiri tidak melihatnya, aku hanya menimpukan sebutir batu, kena disambuti oleh Tong Tian Chong. Yang memukul jatuh semua senjata rahasia Tong Tian Chong itu, adalah orang lain. Heran, kecuali Utito Aso, kepandaian senjata rahasia siapakah yang begitu lihai? Bu Siang, siapa menurut dugaanmu? Aku memang menyangka seseorang. Kau masih ingat kejadian di Thaisan dulu waktu aku terpancing, masuk ke gua oleh seekor burung, akhirnya menemukan ajaran silat peninggalan cikal bakal Ho Siang Pei kami di atas dinding. Akhirnya orang memindah batu besar penyumbat gua, mengeluarkan aku, aku curiga bahwa burung itu adalah peliharaannya dan orang itu pula yang barusan menggebah lari Tong Tian Chong dan Bo Chong Tiu berdua. Betul, aku pun jadi teringat kejadian di Thaisan yang lalu, hampir saja aku menjadi korban sambitan dahan pohon Bo Chong Tiu, untung Kim Tai Hiap bantu aku meruntuhkan dua di antara sembilan sambitan senjata rahasianya, sehingga aku tidak terluka. Kini kalau dipikir-pikir orang yang berseru memuji waktu itu, mungkin pula adalah orang yang menolongku barusan. Mungkin orang ini punya hubungan erat dengan Ho Siang Pei kalian, malah jauh lebih dulu sudah mengetahui kedok palsu Bo Chong Tiu yang sebenarnya. Limbu Siang manggut-manggut katanya, aku pun berpikir demikian. Sayang beberapa kali ada kesempatan bertemu, Ciam Pue Kosen itu tidak mau unjukkan diri, mungkin memang kami belum berjodoh. Waktu mereka keluar dari hutan, sinar matahari sudah cemerlang menerangi jagad raya, hati mereka pun terasa hangat dan mesra. Sedikit kabut yang menyelimuti hati Beng. Go An Chow pun seketika buyar sirna tersorot oleh kahaya matahari. Mendadak Limbu Siang berkata, musim semi sudah akan tiba, kabarnya musim semi di Siow Kim Juwan indah, apa betul? Ya, musim semi di sana jauh lebih hindah, lebih liar dan alamiah dari Kang Lam. Bagaimana kalau aku ikut ke Siow Kim Juwan? Beng Go An Chow melenggong, katanya, kenapa mendadak kau punya pikiran ini? Sudah lama aku berangan-angan, Tio Ii Uto Ako dan Anging Cici sudah berangkat ke Siow Kim Juwan, apa kau tahu? Oh, jadi kau ingin menyusul ke Siow Kim Juwan untuk berkumpul dengan mereka suami istri Limbu Siang ada sahabat kental dengan istri Kim Tio Kliu yang bernama Su Anging, hal ini sejak lama diketahui oleh Beng Go An Chow. Apa kau tidak suka menerima kedatanganku? Sesaat Beng Go An Chow menepekur, katanya, pasukan gerilya di Siow Kim Juwan sedang membutuhkan bantuan banyak tenaga orang pandai, kau suka kesana sungguh merupakan keuntungan besar bagi kita. Tapi belum lama kau menjabat Chiang Bun, kalau pergi terlalu lama, ku kira tidak leluasa. Aku menjabat Chiang Bun ini toh gara-gara petunjukmu. Tujuannya supaya Beng Go Cong Tio tidak berhasil melaksanakan maksud jahatnya. Sekarang tujuan sudah tercapai, kedudukan Chiang Bun ini, ku jabat atau tidak ku kira sama saja. Bu Siang, sebagai Chiang Bun dari suatu aliran, betapa penting dan besar artinya, jangan kau anggap kedudukanmu itu sebagai permainan belaka. Aku toh belum selesai bicara, kau tidak usah khawatir, aku sudah serahkan kepada Chiok Suheng sebagai wakilku sementara. Chiok Heng Suheng dan Siang Ching Su So cardik pandai dan pintar bekerja pula, semua urusan perguruan kita, ku rasa jauh lebih baik mereka yang mengatur dan mengurusnya daripada ku yang belum pengalaman ini. Sebetulnya Beng Go An Chow memang mengharap dia suka berangkat bersama, mendengar penjelasan ini, hatinya jadi lega, katanya tertawa, nah, kan begitu, hatiku lega. Sebaliknya Lim Bus Yang seperti mempunyai pikiran apa-apa, sekilas yang melirik kepadanya, katanya tiba-tiba, Beng To'ako, aku punya sebuah permintaan, maukah kau meluluskan? Urusanmu adalah urusanku juga, apa yang kau ingin aku lakukan, kenapa aku tidak meluluskannya? Ayolah katakan. Baik, kau sudah meluluskan, silakan kau duduk di sebelah atas, terimalah hormat siyao mo'ai. Beng Go An Chow melongot, katanya, Men-men apa kau, kenapa mendadak harus menyembah hormat kepadaku? Aku dilahirkan sebatang kara, tiada punya kakak, tidak punya adik, Beng To'ako, kau sudi tidak menerima aku sebagai adikmu. Baru sekarang Beng Go An Chow paham, kiranya Lim Bus Yang berkehendak supaya mereka mengikat persaudaraan. Seketika terketuk sanu berinya, ia paham dan haru akan kegetiran hati Lim Bus Yang mendadak terbayang olehnya, kata-kata Hun Chila sebelum mereka berpisah. Sambil membopong bayinya yang baru lahir, Hun Chila berkata kepadanya, Go An Chow tiada perjamuan yang tidak bubar dalam kehidupan kita ini, aku dapat bertemu dan berkumpul beberapa hari dengan kau, hatiku sudah hamat. Puas. Kelak boleh kau minta putra kita dari Tiam Jong Siang Set, berarti pula aku selalu berada di sampingmu. Anak ini, tidak bisa aku memberi beban kepadamu. Akan kuasuh dan ku didik dia menjadi manusia yang berguna, terang hubungan kita tidak mungkin terangkap kembali. Kalau kau tidak menikah pula, selama hidupku ini aku pun tidak akan kawin. Tidak, jangan begitu. Soalnya aku terdesak oleh keadaan yang membatasi gerak geriku, maka tidak mungkin untuk rujuk kembali. Sebaliknya aku tidak mengharap kau hidup sebatang karas sampai hari tua, kau harus punya seorang istri yang sepaham dan sehaluan untuk teman hidupmu. Istri sepaham dan sehaluan, kecuali kau siapa pula yang harus kutemukan waktu mengutarakan kata-katanya ini, bukan tidak terpikir olehnya akan Limbus Yang, namun dalam pandangannya, Limbus Yang dia anggap sebagai adik cilik yang sepaham dan sehaluan. Betul juga Huncilo lantas menyambung, waktu di Taisan kuliat kau berkumpul dengan Limbus Yang, bukankah dia itu Nona yang sepaham dan sehaluan dengan kau? Jangan kau mendebatku dulu, aku tahu hatimu hanya ada aku, maka kau begitu saja kesampingkan cifta murni Nona Lime itu. Bicara dari hati ke hati, Nona itu serba bisa, otak cerdik, pandai bekerja berpara sayur pula, kepandaian silatnya malah lebih unggul dari aku, aku betul-betul amat tertarik dan amat menyukainya. Jikalau dia menjadi istrimu, aku boleh merasa lega hati. Kini teringat akan kata-kata Huncilo itu, dan yang berdiri di hadapannya justru Limbus Yang adanya, sementara Limbus Yang sedang minta dirinya mengangkat saudara. Ai, kedua orang ini sama mempunyai sanubari yang lapang dan terbuka, masing-masing berpikir demi kepentingan orang lain. Tidak boleh aku mengecewakan harapan Chilo, namun, bagaimana pula aku harus mengecewakan cinta Limbus Yang? Sepasang biji mata Limbus Yang yang bening bundar itu sedang menatap dirinya, katanya pelan-pelan, kau tidak sudi punya adik seperti aku ini. Benggo Ancau bergelak tertawa, ujarnya, aku sendiri adalah anak tunggal, sungguh sulit mendapat adik seperti kau, baiklah aku tidak sungkan lagi memanggilmu adik, di tempat itu juga mereka berlutut dan menyembah kepada langit, angkat saudara sebagai engkauh dan adik. Meski hati membawa luka-luka yang belum sembuh, kenangan lama sulit dilupakan, tali asmara masih melibat dirinya dan sulit membebaskan diri. Tapi Benggo Ancau adalah seorang laki-laki yang berjiwa ksatia, seorang patriot sejati, setelah bersaudara dengan Limbus Yang berkumpul beberapa hari, hubungan mereka semakin intim dan wajar. Tanpa terasa mereka seperjalanan sudah beberapa hari lamanya, musim dingin berlalu, musim semi pun menjelang, kalau salju mulai mencair di daratan luas daerah utara, adalah rumput dan pepohonan mulai bersemi dan tumbuh di Kanglam. Hari itu mereka sudah menyeberangi Tiangkang. Benggo Ancau berjalan menunduk sambil melayangkan pikiran pada kejadian masa lampau, pikirnya, sayang aku tiada tempo kembali ke Sohciu, kebun bunga itu entah masih belukar seperti tahun yang lalu? Agaknya Limbus Yang dapat merasakan pikirannya, tanyanya tertawa, toh aku, apa yang sedang kau pikirkan? Tidak apa-apa. Betapa indah musim semi di Kanglam, sayang kita tidak bisa tinggal menetap di sini. Bukankah Leng Tiat Jiao mengijankan kau pulang sedikit terlambat? Ya, kalau urusanku belum kubereskan, boleh pulang rada terlambat, tapi aku tidak bisa menunda-nunda urusan sebagai alasan belaka. Bukan aku menganjurkan kau mencari alasan untuk menemani aku Tamasha, aku teringat sebuah urusan yang betul-betul serius. Urusan apa? Di Yang Tiu ada seorang Long Hiong yang bernama julukan Kim Tuong Tiantong, apa kau tahu? Apakah Chong Piao Tautin Wan Piao Kiok dari cabang Yang Tiu? Hah, kau pun kenal beliau. Tanggal 17 bulan pertama tahun ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-60, beliau adalah sahabat ayahku, ada persahabatan juga dengan para Suheng perguruan kami. Hari ini tanggal 13, kalau sekarang putar ke Yang Tiu kebetulan tiba di sana tepat pada hari ulang tahunnya. Di sana aku ingin bertemu dengan Tiu Ksu Heng, akan ku beritahu padanya persoalan Bochong Tiu. Benar, ini pun urusan yang cukup penting. Sekarang kau belum sempat membersihkan Anasir-Anasir perguruan, adalah pantas kau memberitahu anak murid perguruan, supaya mereka tidak tertipu dan hati-hati akan muslihat mereka. Jadi kau suka menemani aku ke sana? Ong Lop Yau Tau itu pun ada hubungan dengan Si Yau dan Leng Dua Tau Ako, meski aku tidak ditugaskan untuk berhubungan dengan beliau, tapi Tau Ako sudah berada di sini, kebetulan kebentur hari ulang tahunnya pula, biarlah aku mewakili Si Yau dan Leng Dua Tau Ako, mencari hubungan padanya kan tiada jeleknya. Waktu Beng Go An Chau hendak meninggalkan Si Yau Kim Juan, Leng Tiat Jau pernah berpesan kepadanya, supaya ia mencari hubungan seluas mungkin dengan para Nghiong dari berbagai golongan dan aliran, supaya lebih leluasa bergerak. Pengalaman dan pergaulan Ong Tiantong amat luas, teman-temannya terdiri dari aliran putih dan golongan hitam, beritanya cepat dan gesit. Tapi tujuan Beng Go An Chau untuk menyampaikan selamat hari ulang tahun ke Yang Chiu sebetulnya masih ada sebab-musabab lain. Seperti diketahui, beberapa bulan yang lalu, waktu Mia O Tiang Hang berpisah dengannya di rumah kediaman keluarga Hun dulu, pernah mengatakan hendak pergi ke Yang Chiu untuk menyampaikan selamat kepada Ong Tiantong, dengan alasan ini Mia O Tiang Hang beri kesempatan supaya seorang diri ia bisa bertemu dengan Hun Chilo. Kini setelah bertemu dan berpisah dengan Hun Chilo, pada saat ia menuju ke Kang Lam, mau tidak mau ia teringat kepada Mia O Tiang Hang, aku mengikat saudara dengan Bu Siang, demikian pula Mia O To Ako mengikat saudara juga dengan Hun Chilo, pastilah dia pun ingin mengetahui beritanya lalu terpikir pula oleh Beng Go An Chau, aku sudah pasrah jiwa ragaku untuk negara, hidupku selanjutnya pastilah tidak akan tenteram dan sejahtera. Chilo harus merawat dan mengasuh anak kecilnya, tidak mungkin ikut bersamaku berjuang dalam kancah peperangan, malah Mia O To Ako sebagai kelana bebas, jauh lebih baik dan cocok untuk melindungi dia. M. Lepas dari persoalan cinta asmara muda-mudi, sebagai seorang sahabat kental, aku wajib pula menyampaikan kabar baik Chilo kepadanya. To Ako, apa yang sedang kau pikirkan? Kenapa diam saja Limbus yang bertanya? Beng Go An Chau angkat kepala memandang ke langit yang terang-benderang oleh cahaya matahari, sahutnya, tidak apa-apa, marilah lekas melanjutkan perjalanan. Kalau Beng Go An Chau sedang kangen kepada Mia O Tiang Hong, Mia O Tiang Hong pun sedang terkenang kepada Beng Go An Chau. Hari itu Mia O Tiang Hong sudah sampai di Yang Chiu, rumah kediaman Ong Tiantong terletak di luar kota, dua hari lagi baru tepat hari ulang tahunnya, karena senggang dan terlalu iseng, Mia O Tiang Hong berpikir, tempat tamasya di Yang Chiu yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah cukup banyak, mumpung tiada kerjaan, biarlah aku keluyuran saja mencari angin, waktu masih terlalu pagi, maka Mia O Tiang Hong memasuki sebuah rumah makan yang terkenal di Yang Chiu, Bong Kang Lao. Mia O Tiang Hong mencari tempat duduk yang dekat jendela, dari tempat ketinggian di dekat jendela ini ia bisa melihat pemandangan alam di sungai Tiang Kang, pikirnya, Sayang Go An Chiu tidak di sini, entah dia sudah bertemu dengan Hun Chilo tidak? Setelah menenggak beberapa cawan arak, Mia O Tiang Hong berpaling ke dinding sekitarnya, dilihatnya di kedua dinding belakang sana tergantung dua lembar papan panjang yang terukirkan dua bait syair ciptaan pujangga dinasti Song. Pengah Mia O Tiang Hong merenungkan arti dari kedua bait syair ini, didengarnya pula dua orang tamu laki-laki di meja sebelah sana juga sedang memperbincangkan kedua bait syair itu. Salah seorang itu manggut-manggut dan berkata, Han Heng, suatu ketika boleh kau pergi ke Hian Bu Au di Lam Hia, di sana pun ada dua bait syair lain yang merupakan pelengkap dari kedua bait di sini. Kata orang Shihon sambil tertawa, Lo Heng, kiranya kau pun amat jelas mengenai cerita Patriot ini, bagaimana kah bunyi syair di Hian Bu Au itu? Orang Shihon itu lantas bersenandung, katanya menambahkan, syair ciptaan Pek Chiyok Lo Jen ini ditulis setelah peperangan negeri Kim dengan Song berakhir. 13 tahun pada dinasti Sau Hin, Wanyan Liang dari negeri Kim memimpin pasukannya menyerang Lam Song dan kena dikalahkan habis-habisan DJ Chiyoki oleh Lo Hing Bun. Yang Chiu secara langsung pun ikut tertimpa oleh akibat peperangan ini. Dari syair-syair tulisan Pek Chiyok Lo Jen itu, dapatlah kita membayangkan betapa hebat peperangan waktu itu. Maka kalau kita harus membaca syair ini, tidak bisa tidak harus mengetahui pula awal cerita sebenarnya. Tapi aku berpikir, apa yang Lo Heng pikirkan? 700 tahun yang lalu, negeri Kim menjajah tanah air kita, Yang Chiu mengalami bencana yang amat besar, selama 16 tahun belum pulih membangun kembali kotanya. Tapi peperangan waktu itu bila dibanding dengan peristiwa 10 hari di Yang Chiu dan tragedi dikating, Kukira masih belum apa-apa. Orang Shihon itu terkejut, katanya berbisik, Lo Heng, di tempat terbuka ini jangan kasangka di rumah sendiri, di sini cuma tempat mengobrol, kenapa kau bicarakan urusan negara? Bukankah peristiwa itu sudah terjadi sejak 100 tahun yang lalu? Orang Shihon itu tertawa dingin, katanya, arak menjadi dingin darahku justru belum dingin, kau kan tahu tabiatku, apa yang bergejolak dalam sanubariku, berani pula kulimpahkan dalam perbuatan. Meski bencana datang dari mulut, aku pun tidak peduli lagi. Hi, hi, orang Shihon itu menjadi kebingungan saking takut, tak enak pula ia mencegah orang tutup mulut, terpaksa ia angkat cawan dan berkata berulang-ulang, loheng, mari minum arak, minum arak. Di sebelah sana, diam-diam Mia Oti yang hang berpikir, orang Shihon ini bernyali kecil seperti tikus. Adalah orang Shihon itu patut dipuji dan pantas diajak bersahabat, baru saja ia hendak berdiri dan menghampiri ke sana untuk mengajak bicara, tiba-tiba didengarnya langkah kaki ramai yang berat di atas tangga, ternyata datang pula empat orang tamu. Waktu Mia Oti yang hang memandang ke sana, terlihat tiga laki-laki di sebelah depan bertubuh tinggi kekar, laki-laki yang terakhir justru bertubuh kecil kurus bermuka kuning. Begitu keempat orang ini memilih tempat, lantas gebrak meja dan berkawa-kawa. Tersipu-sipu pelayan berlari datang, katanya, cuon-cuon ingin makan apa? Bawa dulu seguci arak yang paling baik, kata laki-laki yang duduk di sebelah atas. Pelayan itu terperanjat, katanya, satu guci sawhenjiu milik kita paling sedikit ada 20 kati beratnya lho. Berapa berat guci yang besar? 40 kati. Orang itu bergelak tertawa, ujarnya guci kecil tidak mencukupi, bawakan guci besar saja. Bikinkan juga lima ekor rayam panggang, 10 kati daging rebus. Dengan meleletkan lidah lekas si pelayan mengundurkan diri menyiapkan apa yang dipesan. Entah orang-orang dari golongan mana keempat orang ini demikian pikir Miao Tiang Hong. Kebetulan laki-laki itu pun sedang mengawasi dirinya, tapi Miao Tiang Hong menghirup araknya tanpa peduli orang lain. Orang shi hon yang duduk di meja sebelah itu sedang menarik lengan orang shi lo itu secara diam-diam, maksudnya supaya orang tidak bicara ngelantur lagi. Kini laki-laki yang agaknya pimpinan di antara mereka berempat sedang memandang ke arah dirinya pula, mendadak ia berbangkit dan berseru lantang, bukankah kau Han Bing, Han To'ako? Apakah masih ingat kepada Xiao Te? Tau tidak bisa menyembunyikan diri, terpaksa Han Bing berdiri, pura-pura baru ingat lagi, katanya, ah, kiranya Ngo To'ako, sungguh amat kebetulan. Laki-laki yang disebut Ngo To'ako itu bergelak tertawa, ujarnya, tanpa terasa sudah tiga tahun sejak berpisah waktu minum arak di Gijiaulau dulu. Tak nyana bertemu pula di sini. Mari, mari, biar ku perkenalkan beberapa teman. Dia ini sebut H.O.U To'ako, dia adalah Kim To'aking, dan dia adalah Gui Hing. Han Bing merangkap tangan sambil menjura satu persatu kepada tiga orang ini, katanya berbasah-basi, para To'ako, selamat bertemu. Sementara orang Xiao Lo itu masih tetap duduk di tempatnya sambil minum arak. Temannya sedang repot dikenalkan oleh orang-orang itu sebaliknya ia tidak ambil peduli seperti tidak melihat dan tidak mendengar. Gu To'ako itu unjuk rasa kurang senang, tanyanya, Han To'ako, temanmu ini adalah terpaksa Han Bing unjuk tawa dibuat-buat, katanya kepada orang Xiao Lo, Lo To'ako mari ku kenalkan pada beberapa teman. Terpaksa orang Xiao Lo itu berdiri, katanya Tawar, aku ini seorang pelajar rudin yang tidak tahu pergaulan, harap Tuan Tuan tidak salah sangka. Aku yang rendah Xiao Lo, bernama Tunggal Hong. Gu To'ako segera juga memperkenalkan diri, aku Shinggo, bernama Hong. Aku orang kasar tidak suka mengikat persahabatan. Lo To'ako, kau tidak suka pergaulan watakmu memang cocok dengan aku. Kalau mau berkenalan harus mengikat sahabat yang betul-betul sejati. Terima kasih akan penghargaan kalian kepadaku, sebaliknya aku tidak berani menjajarkan diri, ujar orang Xiao Lo tawar. Ah, Lo Heng terlalu sungkan, berkenalan lebih baik dari bersuah di jalan, mariku suguh Lo Heng satu cawan arak. Berkata Lo Hong dingin, minum arak dengan cawan kurang mantap, kalau mau minum ya seguchi saja. Hai pelayan, bawakan juga seguchi arak seberat empat puluh kati. Laki-laki kurus kecil bermuka kuning itu bernama Gui Heng, katanya tertawa, Go To'ako biasanya kau agulkan diri tiada tandingan dalam minum arak, hari ini agaknya kau kebentur lawan tangguh. Seguchi arak yang dimintang Go Hong itu sudah dihantar tiba, katanya terbahak-bahak, bagus, bagus sekali. Sungguh mengirangkan Lo Heng suka mengiringi aku minum sepuasnya. Baik, siyaute pasti iringi setiap kehendakmu. Lo Gui, takaran minummu juga tidak jelek, marilah kita minum bersama. Lo Heng berapa banyak yang kau minum, berapa banyak pula akan kami minum, bagaimana? Ternyata Gui Heng membekal wekang yang amat ampuh, meski takaran minumnya tidak lebih unggul dari Ngor Lo Hong. Tapi seribu cawan pun ia tidak akan bisa mabuk, dengan menarik Gui Heng dalam adu minum ini, karena ia khawatir dirinya bukan tandingan Lo Hong, tapi Gui Heng pasti bisa mengalahkan orang. Baik sekali, ujar Lo Hong. Tapi kalian berdua adu minum dengan aku, terpaksa aku harus cari teman juga. Kita masing-masing boleh minum seguci arak sendiri-sendiri. Minum araknya sendiri itu berarti kau minum arak bersama temanmu. Aku minum bersama temanku, tidak sedih aku ikat persahabatan dengan kau. Berkerut alis Ngor Hong, tapi ia pura-pura tidak tahu maksud kata-kata orang, katanya sambil tertawa lebar, bagus, kira ini ku kira akan lebih ramai Lo Hong menarik teman, ternyata takaran minum Hon Hong juga amat baik. Kalau begitu baiklah kita dua lawan dua. Lekas Hon Bing menggoyangkan tangan, katanya, kalian boleh adu minum arak, takaran minumku sebetulnya kurang baik. Sekali Jing Jing Gui Heng ngangkat guci arak besar itu, katanya, sama-sama teman sendiri, tidak perlu sungkan. Seguci arak ini, silakan kalian minum dulu sembari bicara. Tiba-tiba ia angkat tangan dan mendorong ke atas, guci arak itu kontan mencelat terbang ke arah Lo Hong. Lo Hong ulurkan sepasang sumpit, begitu guci arak tiba ia mengetuk ringan di pinggir guci, lalu diulurkan ke belakang, guci arak besar itu mengikuti gerakan sepasang sumpitnya berputar-putar, dan terjatuh di atas meja dengan ringan dan tenang, tutup guci sudah terbuka, namun setetes pun tidak kelihatan arak munkrat keluar. Inilah kepandaian silat tingkat tinggi yang dinamakan su liang poh jian kin, go hang dan lain-lain seketika mengkeret kaget melihat pertunjukan yang hebat ini. Bukan. Saja Lo Hong pamer kepandaian silat, dia tidak menyambut dengan tangan, itu berarti tidak sudi bersahabat dengan mereka. Adu minum ya adu minum, untuk berkenalan sih nanti dulu. Miao Tiang Hoengge jadi berpikir, orang-orang ini mungkin dari golongan tidak beres, maka Lo Hong tidak memberi muka pada mereka. Orang Si Hong itu sebaliknya rada mengumpak kepada keempat orang itu, Lo Hong menarik dia sebagai teman mana bisa menang. Pengah ia berpikir, guci arak yang diminta Lo Hong pun sudah diantar tiba. Lo Hong segera mengangkatnya ke atas sembari berkata, diberi tidak membalas tentunya kurang hormat. Seguci arak biarku berikan kepada kalian pula, tetapi Kero melempar guci jauh berlainan, ia lempar dulu guci arak itu ke atas, lalu menepuknya sekali, sehingga guci arak itu terpental terbang ke arah Go Hong. Di antara keempat orang ini, sebetulnya latihan lewekang Gui Hing paling tinggi, tapi sebagai orang yang tertua, sudah tentu Go Hong malu bila diwakili Gui Hing. Terpaksa ia keraskan kepala, kerahkan setaker tenaga pada kedua tangannya menyambuti guci arak itu. Krak, peletak beruntun empat kali, Go Hong sudah menyambut guci arak itu dan meletakkannya di atas meja, tapi empat kaki kursi yang dia duduki sudah patah semua. Kiranya Lo Hong mengirim guci arak itu dengan kekuatan pukulannya, waktu Go Hong menyambuti guci itu, bila tenaga pukulannya ia papa ke depan, guci itu pasti pecah, maka begitu tenaga membentur guci arak itu lantas ia tarik mundur, dua tenaga raksasa tergabung, celaka adalah kursi yang ia duduki itu seketika patah keempat kakinya. Untung dia sendiri sudah siaga, sebelum kaki kursinya patah, dia sudah pasang kuda-kuda sehingga tidak sampai terjengkang jatuh. Tapi toh sudah kalah sejurus. Merah pada muka Go Hong, katanya memuji, hebat benar kepandayan lo heng. Kekuatan sakti Go Hong lebih mengejutkan, jengek lo heng dingin. Kursi besar yang terbuat dari kayu merah yang kokoh ini ternyata tidak kuat, Siao terlebih-lebih kagum kedengarannya memuji, bahwasannya dia sedang menyindir dengan pedas. Memang Go Hong kalah satu jurus, terpaksa ia telan kekalahan ini dengan penasaran. Gui Heng berkata seperti tidak terjadi apa-apa, sudah kami katakan tadi hanya adu minum bukan adu ilmu silat. Mari, mari, kita mulai minum saja. Hati kedua pihak sama paham, adu minum arak bahwasannya juga adu kepandayan sejati. Kata-kata Gui Heng ini tidak lebih hanya untuk menutupi rasa malung Go Hong saja. Lekas Han Bing berkata, lo to aku aku tidak bisa minum banyak, kau kan tahu. Belum selesai ia bicara, Lo Hong sudah berdiri, langsung menghampiri ke depan Miao Tiang Hong, tanyanya, siapa si dan nama besar saudara. Miao Tiang Hong melengak, sahutnya, aku yang rendah si Miao. Lo Heng, ada petunjuk apa? Berkata Lo Hong pelan-pelan, minum seorang diri mengurangi selera, Miao Heng, aku ingin mengikat persahabatan dengan kau, entah Miao Heng sudi tidak mengiringi aku minum arak. Kelakuan Lo Hong ini sudah tentu amat di luar dugaan Miao Tiang Hong. Tapi wataknya memang terbuka dan lapang dada, memang sebelumnya ia ingin berkenalan dengan Lo Hong, maka ia pun tidak menolak, lekas ia ikut duduk ke meja Lo Hong, katanya tertawa lebar, sifat gagah Lo Heng. Sungguh menundukkan hati orang. Pinjam arak ikat persahabatan merupakan kejadian yang mengembirakan dalam kehidupan ini. Ikatan ini sudah pasti. Ambilkan cawan besar, biarku seguh dulu kase cawan arak. Miao Tiang Hong seret guci arak itu, guci arak tinggi tiga kaki dari permukaan meja, tapi waktu Miao Tiang Hong menuang arak ke dalam dua cawan besar sampai penuh, tiada setetes pun arak yang munkrat keluar. Begitu dua jarinya menggantol lalu menyeret cawan itu ke pinggir meja cawan yang penuh arak itu berputar-putar mendekati bibirnya, sekali sedotia hirup habis sampai kering seluruh arak, sedikit pun tidak tercacer keluar. Loh Hong berpikir, dugaanku ternyata tidak meleset, luwekang orang ini ternyata lebih tinggi dari aku, segera ia berseru memuji, meniru perbuatan orang ia pun hirup habis secawan besar arak itu. Perlu diketahui dengan ketinggian guci tiga kaki itu, bila menuang arak ke bawah tentu ada daya mencurah yang besar, mengisi secawan arak penuh sulit bila tidak sampai menciprat keluar. Untuk itu harus dikendalikan oleh kekuatan yang ampuh. Dalam hal ini Gui Hing percaya, sedapat mungkin ia dapat meniru perbuatan orang, tapi latihan Ngigo Hong adalah kepandayan lukeh, kekuatan kasarnya memang sudah cukup tinggi, tapi untuk menggunakan tenaga lunak yang hebat mengendalikan kekuatan luar itu terang ia tidak mampu. Toh aku, kata Gui Hing dingin. Minum ya minum saja, buat apa harus main selapan segala. Betul biar lihat siapa jatuh mabuk lebih dulu, loheng, kini giliran kalian minum, waktu berkata-kata, bersama Gui Hing beruntun mereka sudah menghabiskan dua cawan. Lo Hong tertawa, ujarnya, kita minum dengan care bagaimana terserah masing-masing pihak. Tapi setelah menenggak habis seguchi arak ini, semua sama tidak mabuk lantas bagaimana? Gui Hing terkejut, tapi ia licik dan licin, tidak mengejar menang ia bertahan untuk kalah, sahutnya, kalau sama-sama tidak mabuk terpaksa lihat saja pihak mana yang menghabiskan dulu seguchi arak masing-masing. Begitulah kedua pihak sama bergiliran, satu cawan demi satu cawan dalam sekejap saja, empat orang masing-masing sudah menghabiskan puluhan cawan, setiap cawan berisi setengah kati arak, jadi kira-kira sudah sepuluh kati arak yang masuk ke dalam perut mereka. Diam-diam Mia Oti Yang Hang menaruh perhatian, dilihatnya di atas kepala Gui Hing menguap kabut putih yang semakin tebal, terang orang menggunakan luwekang merembeskan arak menjadi uap dan keringat keluar dari badannya, pikirnya, luwekang orang ini agaknya tidak lemah, dengan kira minumnya itu mungkin seguchi arak itu tidak akan mempersulit dirinya. Waktu ia melihat Gui Hang, orang mempunyai caranya sendiri, sembari minum tangannya tidak henti-hentinya memainkan dua butir bola besinya, kedua tangannya menggosok bola besi itu di antara kedua telapak tangannya. Ternyata latihannya adalah kepandayan luwekih, harus banyak mengeluarkan tenaga baru bisa minum semakin banyak. Menurut kebiasaannya, setelah puas minum arak lalu berlatih silat, begitulah bergantian sampai kuat minum 20 kati. Kini karena mengadu minum arak sudah tentu tidak bisa bersilat, terpaksa ia mainkan kedua bola besinya untuk menguras tenaga. Terdengarlah bola besi itu berkerotakan dan memercikan kembang api, kekuatan gosokan kedua telapak tangannya itu, ternyata cukup hebat dan mengejutkan juga. Masing-masing pihak saling memperhatikan permainan pihak lawan, tapi Mia O. Tiang Hang melihat sampai di mana tingkat kepandayan mereka, sebaliknya mereka tidak kuasa mengukur tingkat kepandayan Mia O. Tiang Hang dan Lohong. Dilihatnya sikap mereka tetap wajar meski sudah menghabiskan puluhan cawan, bukan saja di atas kepala tidak mengepulkan uap, tangan masing-masing juga tidak mempermainkan sesuatu benda. Keruan Gui Hing dan Hing Go Hang sama terkejut, pikirnya, supaya tidak kalah, terpaksa harus lekas-lekas tenggak habis seguci arak ini. Dipikir sih mudah, tapi pelaksanaannya yang sulit, apalagi minum terlalu gugup bisa melukai badan. Meski Gui Hing memiliki latihan lewekang yang ampuh toh memerlukan waktu untuk memanaskan arak yang berada di dalam perut menguap melalui keringat dan kabut putih itu, baru bisa minum pula. Mendadak Mia O. Tiang Hang berkata, minum secawan lagi secawan ku kira kurang menyenangkan, Loheng, tinggal setengah guci arak ini, marilah kita bagi minum bersama. Kita minum sekaligus bikin habis. Baik. Mia O. Heng, biar aku suguh kau dulu, guci besar itu ia angkat, telapak tangannya terus menepuk di pantat guci, kontan sejalur arak munkrat keluar dari mulut guci, kebetulan Mia O. Tiang Hang duduk di depannya terus buka mulut menyerdot, seperti ikan pals menghirup hawa, arak yang menyemprot itu tertahgak habis ke dalam perutnya. Kapan orang-orang itu pernah melihat orang minum dengan kira aneh seperti itu, seketika mereka menonton dengan melongo? Gu Hang mendadak tersentak sadar, serunya membanting kaki, syait, lekas minum, guihing angkat guci arak itu terus dituang ke dalam mulut sendiri. Mia O. Tiang Hang tertawa, ujarnya, aku sudah minum setengah. Ayolah jangan kau lupa dirimu sendiri. Betul, sahut lo Hong. Kita sedang mengadu minum arak sama orang, masing-masing harus sebagian baru dikata adil, lalu ia angsurkan guci arak itu kepada Mia O. Tiang Hang. Guci berputar balik mulutnya tertuju ke muka lo Hong, meniru perbuatan orang, Mia O. Tiang Hang menepuk sekali di pantat guci, rantai arak yang menyemprot panjang itu tersedot masuk juga seluruhnya ke mulut lo Hong. Mia O. Tiang Hang lantas menjungkirkan guci arak itu, setetes pun tidak ketinggalan lagi. Mia O. Tiang Hang berseru tertawa, maaf ya, arak kami sudah habis. Meski Guihing sedang repot menuang arak dalam guci itu ke dalam mulutnya, namun sisa arak dalam guci itu masih cukup banyak. Dan lagi adu minum tadi sudah dijanjikan diminum bersama dua orang, seumpama dia seorang bisa menghabiskan sisa arak itu, toh sudah boleh dianggap kalah. Sambil menjenjing guci arak itu, sikap Guihing amat kikuk dan serbarunya M. Go Hang menjadi lemas dan patah semangat. Katanya, Syait, Sudahlah mengaku kalah saja. Mendadak seseorang bergelak tertawa sambil mendatangi, Hai, Hang Heng, Long Go, kiranya kalian semua berada di sini, jadi sudah bertemu muka. Eh, Guihing sedang apa sih kau? Orang yang masuk ini adalah laki-laki pertengahan umur yang berperawakan tinggi, semula ia menghadap ke arah Hon Bing, waktu matanya melirik, dilihatnya Guihing sedang memeluk sebuah guci besar, keruan ia heran dan mendeluh. Tersipu-sipu Go Hang memberi kedipan matuk kepada orang itu, lalu katanya menyengir getir, Chong Toh Ako, kita sedang adu minum dengan kedua kawan itu, kepandaian kami memang tidak becus, terpaksa terima kalah saja. Chong Toh Ako yang baru datang ini lantas tujukan matanya kepada Mia O dan Lo berdua ujarnya, kedua kawan ini adalah, ini Lo Heng dan itu Mia O Heng, mereka adalah sahabat Hon Toh Ako, Go Hang memperkenalkan. Mia O Tiang Hang segera menjengek dingin, maaf aku orang rendah tidak berani bersahabat. Waktu melihat orang Si Chong ini masuk, sikap Hon Bing kelihatan gugup dan takut-takut, selama ini ia tutup mulut, sekarang terpaksa ia berdiri dan buka suara sambil tertawa dibuat-buat, Mia O Heng ini baru hari ini siau temengenalnya. Pengalaman orang Si Chong ini amat luas dan mendalam, diam-diam ia perhatikan suasana sebentar, dalam hati lantas paham, pikirnya, kedua orang ini jelas tidak sehaluan dengan Hon Bing, segera ia tertawa tergelak-gelak, ujarnya, selamat bertemu, selamat bertemu. Dengan arak menghadapi sahabat, sungguh suatu hal yang amat menyenangkan. Biarlah aku pun ikut meramaikan suasana, baikku suguh arak juga kepada kalian berdua. Mendadak ia renggut guci arak di tangan Gui Heng, sekali telapak tangan kiri memukul, cepat sekali ia bikin guci arak itu mental naik ke tengah udara. Maka terdengarlah suara berak, seperti terpapas oleh kampak tajam saja mendadak guci arak itu terbelah menjadi dua di tengah udara, sisa arak di dalamnya seketika munkrat berjatuhan. Sementara gesit sekali orang Shichong ini sudah menyambar dua cawan besar, kedua cawan itu ia angsurkan ke depan dan diobat-abitkan cepat sekali, tahu-tahu sudah penuh terisi arak, sekali ayun pula dua cawan besar yang berisi arak itu langsung terbang ke arah Loh Hong dan Miao Tiang Hong. Sambil melemparkan cawan, orang itu berkata, aku ini orang berangasan, tidak sabar menuang arak pelan-pelan, harap kalian tidak menertawakan kekasoranku. Titik. Waktu cawan itu menyambar tiba, Loh Hong menegakkan sebatang sumpit terus menyanggah ke atas. Cawan besar itu lantas berputar-putar di atas sumpitnya, begitu pentang mulut ia hirup habis secawan arak itu. Sebaliknya Miao Tiang Hong punya caranya sendiri, tampak ia meluruskan telapak tangannya, seakan-akan telapak tangannya itu punya daya sedot yang besar seperti besi sumberani, waktu cawan besar itu terbang datang, langsung jatuh ke atas telapak tangannya. Tapi dia tidak segera meminumnya. Guci yang terbelah di tengah udara oleh pukulan orang Shichong itu kebetulan sedang melayang jatuh, terbagi dua sisi yang sama besarnya tanpa menjadi pecah berantakan. Menggunakan pedang pusaka pun belum tentu dapat membelah Guci itu sedemikian rapinya tanpa pecah sedikit pun. Sementara sisa arak yang lain masih berjatuhan. Berkata Miao Tiang Hong, diberi tidak membalas kurang hormat, nih aku pun suguh secawan kepada kau. Betul loh Kong ikut menimberung, jangan sia-siakan arak sebagus ini. Sembari bicara, kedua orang sama menepukan sebuah pukulan, kedua tenaga pukulan bertemu di tengah jalan terus menerjang ke depan, belang Guci yang terbelah menjadi dua itu seketika terpukul hancur berterbangan kemana-mana. Lekas orang Shichong itu mengebutkan lengan bajunya, menjaring seluruh pecahan Guci itu ke dalam lengan bajunya. Jengeknya dingin, kawan, memangnya kalian ingin adu senjata rahasia dengan aku? Bersamaan dengan tepukan tangannya itu, Miao Tiang Hong lemparkan juga sebuah cawan, cawan ini tepat dan persis jatuh di tengah-tengah meja yang diduduki Guihing berempat. Sisa arak yang berjatuhan dari tengah udara itu, kebetulan sama meluncur ke dalam cawan. Ternyata dengan kekuatan tenaga pukulan mereka berdua tadi, sekaligus. Mereka kekang sisa arak yang betebaran di tengah udara itu menjadi jalur arak, dan kebetulan terdorong turun jatuh masuk ke dalam cawan, persis secawan penuh. Baru sekarang Miao Tiang Hong tertawa dan berkata, kawan, kau lah yang salah paham, tidak lebih kami hanya balas menyuguh kau secawan arak. Mari, mari, minum, minum. Mencelos hati orang si Cong itu, batinnya, luwekang orang si Lo ini mungkin tidak unggul dari aku. Luwekang orang si Miao ini agaknya malah lebih tinggi dari aku. Oh, jarang ada orang si Miao, bukan mustahil dia inilah pendekar kelana yang kenamaan bernama Miao Tiang Hong itu. Ia insyaf, meski bergabung dengan Gohal berempat belum tentu bisa unggul, daripada terjungkal di tangan orang, terpaksa ia bertindak melihat gelagat, maka katanya tertawa, baik, secawan arak ini biarku minum. Gunung menghijau air tetap mengalir, kita jumpa lain kesempatan, Gohang, Gui Hing berempat segera mengintil di belakangnya turun dari atas loteng. Di waktu beranjak di anak tangga, Ngkau dan Gui berdua berpaling ke arah Hon Bing, seolah-olah memberi isyarat, seperti pula sedang mendelik kepadanya. Pelayan rumah makan segera tampil ke depan, katanya, cuon cuon tamu, rekening arak belum kalian lunasi. Orang si Cong itu lantas menggentak lengan bajunya. Terdengar suara berisik di dalamnya entah apa saja yang tersimpan di dalam lengan bajunya, begitu ia membalik badan, sekeping uang perak besar melesat terbang dan amblas masuk di meja kasir, katanya, rekening arak tamu di meja sana boleh dihitung sekalian. Kenapa aku harus minum arak teraktiranmu? Mia Oti Yang Hang segera berseru. Melihat mereka sudah pergi, barulah Hon Bing merasa legah hati, kuatir Mia Oti Yang Hang menarik perkara, segera ia berkata, Gou To Ako itu adalah sahabat baikku, anggap saja si Yao Te yang mentraktir kalian. Di luar bawah sana Gou Hang bergelak tertawa, serunya, tidak salah ucapanmu, Han To Ako, kau betul-betul seorang sahabat sejati. Berubah air muka Hon Bing, katanya perlahan, loh Heng, si Yao Te ada sedikit urusan, sekarang juga harusku selesaikan, besok boleh kita bertebu pula di tempat ini, baru saja ia hendak berdiri, tiba-tiba terasa pergelangan tangannya sakit kesemutan, tangannya seperti terjepit tanggem besi, kiranya tangannya kena dicengkera merat-rat oleh Lo Hong. bertambah kejut hati Hon Bing, katanya gemetar, loh Heng, kau, kau ini. Lo Hong bergelak tertawa, katanya, Han Heng, meski sekian tahun kita berpisah, betapapun kita pernah menjadi sahabat kental yang paling dekat bukan? Semakin menjelos hati Hon Bing, sahutnya, ya, beberapa tahun terakhir ini aku pun selalu terkenang kepada Lo Heng. Meski usia kita sudah menanjak, namun persahabatan kita masih belum berubah. Bagus, itulah bagus sekali. Sudah lama ku dengar jicap si Kyo yang kenamaan di yang Ciu, ingin aku bermain-main di sana. Kita kan sahabat lama, kau harus menemani aku Tamasha ke sana. Han Bing tergagap, katanya, kini, ini. Lo Hong menarik muka, katanya dingin, kau punya urusan penting apa, silakan katakan, mungkin aku bisa wakili kau membereskan. Maka Han Bing menyengir lucu, romen mukanya berubah dari hijau dan timerah lalu pucat lesi, terpaksa ia menyahut samar, sebetulnya bukan persoalan penting. Kalau bukan soal penting, besok saja diurus toh masih belum terlambat. Lihatlah bulan bersinar cemerlang, cuaca begini baik lagi. Sahabat lama bertemu, janganlah kita sia-siakan kesempatan baik ini. Tau tidak bisa membebaskan diri, terpaksa Han Bing menyengir getir, katanya, begitu besar selera Lo Hong untuk Tamasha, baiklah Siaw Teh pasti mengiringi, pasti mengiringi. Miao Heng, kata Lo Hong, di mana kau tinggal? Setelah kenyang bertamasha dengan Hon Heng nanti ku cari kau. Mereka keluar dari rumah makan itu tangan bergan dengan tangan sambil bercakap-cakap, orang luar yang tidak tahu, pasti menganggap teman karib yang sedang asik bicara. Tapi tidaklah bisa mengelabdoi pandangan Miao Tiang Hong sebagai seorang ahli silat. Berpikir Miao Tiang Hong, mungkin dia mencari tempat sepi untuk mengompes keterangan orang Siaw Han ini, setelah meninggalkan alamat tempat tinggalnya, segera ia pun mohon diri. Waktu itu hari sudah gelap, di mana-mana sudah pasang lampu, Miao Tiang Hong langsung pulang ke hotelnya dan masuk ke kamar, begitu melangkah masuk terasa olehnya sesuatu yang ganjil, sekilas Sia memeriksa dengan teliti, didapatinya barang sesuatu yang berada dalam kamar itu pernah disentuh dan dipindah orang. Demikian pula bekal buntalannya, pakaiannya berantakan, namun uangnya masih utuh tidak kurang sepeserpun. Terang bukan perbuatan maling biasa, hektometer, bukan mustahil perbuatan kawanan orang-orang singgu itu. Ataukah jejakku sudah dibuntuti agen musuh? Demikian Miao Tiang Hong berpikir-pikir. Sekonyong-konyong jendela sebelah belakang membuka tanpa disentuh atau dihembus angin, berbareng melompat masuk seorang laki-laki besar. Kontan Miao Tiang Hong memakinya, bangsat keparat, kebetulan kau datang lagi, belum kubekuk batang lehermu, malah melunak datang pula, sembari bicara, secepat kilat ia sudah melancarkan Taikim Najiu Hoat, mencengkeram ke tulang pundak orang itu. Lekas orang itu membungkukan badan menarik pundak, sekali kibas, ringan sekali ia punahkan cengkeraman tangan Miao Tiang Hong, pujinya, kepandaian bagus, kau siapa, nama siapa. Lekas bicara terus terang. Taikim Najiu Hoat yang dilancarkan Miao Tiang Hong ini adalah kepandaian tunggalnya yang amat dia banggakan, namun kena dipunahkan cukup dengan kibasan saja, keruan kagetnya bukan main. Lekas yang mundur setapak, kedua tangan melintang di depan dada sambil mengamat amati lawan. Dilihatnya orang ini berjambang bau tebal dan kaku, raut mukanya kasar dan gagah serta kering. Karena keistimewaan raut muka orang inilah, mendadak Miao Tiang Hong ingat seseorang, teriaknya kaget, kau kah liau tengtai hia uti keng? Orang itu bergelak tertawa, katanya, tidak berani. Chai hei memang uti keng. Sungguh menyesal, aku tidak ingat lagi di mana pernah melihat kau. Benggo Ancao adalah teman baikku, sering gak menyinggung tuan kepadaku. Dua bulan yang lalu, aku bersamanya di Paksia, pernah bertemu dengan KWIHW Etio, aku tahu waktu itu uti tai hiap pun berada di Paksia, sayang tidak sempat bertemu. Oh, kalau demikian aku tahu sekarang. Jadi kau adalah Miao Tiang Hong, Miao Tai Hiap? Sebutan tai hiap tidak berani ku terima. Peristiwa yang mengegerkan Pak Hiap. Kita tidak usah sungkan-sungkan. Soal Pak Hiap bicarakan lain kesempatan, Miao Heng, kau beritahu aku dulu, barusan kau datang dari mana? Adakah kau bentrok dengan kawanan anjing alap-alap? Aku hanya minum-minum di Bongkeng Lo dengan seorang teman yang baru ku kenal. Memang ada ku lihat beberapa orang yang mencurigakan, entah mereka apakah kawanan anjing alap-alap? Segera ia tuturkan pengalamannya di Bongkeng Lo kepada Uti Kang. Teman mu Lo Hong itu pernah ku dengar namanya. Dia adalah salah seorang tokoh dari Tian Li Hwe, bergelar Giok Bin Buan Kuan, lahirnya seperti sastrawan umumnya, tapi berwatak keras dan benci kejahatan, bertangan gapah lagi. Mengenai Han Bing itu, aku tidak tahu. Kalau orang Shinggero itu, adakah Uti Tai Hiap tahu asal usul mereka? Aku tahu keempat orang itu dari golongan hitam, cuma belum pernah ketemu, berpikir sebentar, tiba-tiba ia bertanya pula, apakah orang Shinggero itu berumur sekitar lima puluhan, bertubuh tinggi lencir, berparas begini? Sedikit pun tidak salah, Uti Tai Hiap kenal dia? Bukan saja kenal, pernah bentrok beberapa kali malah. Orang ini adalah murid durhakah U Shing Pei yang bernama Chong Sin Leong, secara diam-diam ia menjadi antek Set Ho Ting. Tak heran ilmu silat orang itu sedemikian lihai. Uti Tai Hiap, kira bagaimana kau bisa sampai di sini? Benar, kedatanganku tanpa diundang ini, tentu mengherankan kau, biarlah ku jelaskan. Chong Piao Tau dari Tin Wan Piao Kio Cabang Yang Ciu ini punya persahabatan yang kental dengan aku, besok lusa adalah hari ulang tahunnya yang ke-60, aku hendak menyampaikan selamat tulang tahun kepadanya. Siaw Tem memang juga ingin mengaturkan selamat tulang tahun kepada beliau, besok lusa kita bisa berangkat bersama. Kamarku kebetulan berada di depan kamarmu, kira-kira satu jam yang lalu, tiba-tiba ku dengar lambayan pakaian orang berjalan malam lewat di atas genteng, kau tahu aku seorang buronan yang barusan membuat gegar di kota raja, maka tidak bisa tidak aku harus hati-hati, ku kira adalah anjing alap-alap yang meluruk datang hendak mencari gara-gara kepadaku. Tak nyana orang ini tidak meluruk ke kamarku, malah menyelunduk masuk ke kamarmu. Ku dengar dia menggeledah sana-sini dalam kamar ini, pastilah dia sudah tahu bila kau tidak akan segera kembali, maka begitu besar nyalinya. Tapi karena aku belum tahu asal-usulnya tidak enak aku turun tangan secara ceroboh. Ginkang orang itu memang lumayan, ku kira pastilah dia bukan maling sembarangan. Maka aku tunggu di luar kamarmu. Mungkin kau mengira hitam makan hitam bukan semula ku kira demikian. Sudah ku bayangkan beberapa. Kemungkinan, akhirnya aku berkeyakinan bahwa kau pasti bukan sembarang orang. Tiba-tiba Mia Oti Yang Hang tersentak sadar, katanya, celaka apa yang celaka loh kong ajak Hon Bing. Tamasha Dijicapsikyo, kulihat Hon Bing itu bukan orang baik. Kau khawatir lah Hong terjebak oleh perangkap mereka ya? Coba pikir, Chong Sin Leong adalah antek set Ho Ting. Yang terpercaya, adanya tokoh macam di Adi Yang Ciu ini, pastilah tidak mengandung maksud baik, malah dia pun kenal baik dengar Hon Bing. Benar, kita harus berjaga-jaga dari segala kemungkinan. Lalu kita, biar ku susul ke sana sambil melihat keadaan, Uti Heng, kau boleh tinggal di sini saja. Uti Keng tahu maksud hati orang, katanya tertawa, kau khawatir aku kena perkara bukan? Begitupun baik, biar aku, berjaga di sini saja, bila ada kawanan anjing alap-palap kemari, pasti akan ku bekuk batang lehernya, ia serahkan sebatang coa yang cian kepada Miao Ti Yang Hong sambil menambahkan, Jicap Sikyo hanya tiga li dari sini, kalau musuh terlalu banyak, boleh kau lepas panah ini ke tengah udara, aku akan melihatnya. Dengan jantung kebat kebit Hon Bing mengikuti langkah Loh Kong beranjak ke Jicap Sikyo. Jicap Sikyo memang salah satu tempat tamasya yang terkenal di Yang Ciu, namanya saja Jicap Sikyo, 24 Jembatan, kenyataan jembatan di sini tidak sesuai dengan namanya. Nama aslinya adalah Ang Loh Kyo. Han Heng, kata Loh Hong. Masihkah kau ingat percakapan di malam hari pada jembatan putus di Seoul beberapa tahun yang lalu? Memang Hon Bing sudah was-was, tidak tahu tindakan apa yang akan dilakukan oleh Loh Hong terhadapnya. Mendengar Loh Hong menyinggung urusan lama, rada lega hatinya, sahutnya, coba biar kuingat-ingat, kejadian ini sudah 12 tahun yang lalu. Hari kedua seorang diri kau lantas melanjutkan perjalanan ke utara, mencari guru menemui teman, betul tidak? Untunglah kau masih ingat demikian jelas. Kalau begitu pasti kau ingat juga, malam itu di jembatan itu, kita memandang jauh keseberang sana, bernyanyi dan bersenandung membawakan syair-syair gubahan-gubahan gak KWI. Tatkala itu dalam sanubari kita berkobar-bara perjuangan dengan cita-cita tinggi untuk kemerdekaan, kita berjanji, janganlah menyianyikan hidup jasa remaja kita ini. Han Bing tertawa dibuat-buat, ujarnya, hampir sudah ku lupakan kalau tidak kau ungkit pula. Benar, memang ada kejadian itu. Ai, kalau dikatakan amat mengecewakan, loheng, sekarang kau sudah tenar dan menjagoi kangong, siyaute sebaliknya tenggelam dalam kehidupan tanpa menghasilkan sesuatu yang berarti bagi Nusa dan bangsa. Kukira tidak demikian halnya, kabarnya beberapa tahun terakhir ini kau mendapat untung besar, hidupmu cukup senang. Mencelos hati Han Bing, katanya, dari siapa kau dengar. Beberapa tahun ini siyaute hidup di kampung halaman, mana bisa dikatakan mendapat keuntungan besar segala. Apalah yang dinamakan keuntungan itu, pandangan masing-masing orang berlainan, biarlah kita tidak usak membicarakan hal ini. Han Heng, bagaimana menurut pendapatmu mengenai Jicap Sikyo dengan Toan Kyo, jembatan buntung, itu? Heran Han Bing dibuatnya, sahutnya, dua tempat ini merupakan tempat tamasya yang berlainan. Menurut hematku masing-masing mempunyai keindahan sendiri-sendiri, sukar dibandingkan dan tidak perlu dibandingkan. Tepat sekali tapi tunjuk sungai dan gunung, membicarakan perjuangan tokoh-tokoh sejarah yang kenamaan. Menurut pandanganku, Yang Chiu dan Hang Chiu mempunyai persamaannya. Dalam hal apa yang sama? Di kedua tempat ini, sama-sama pernah muncul pahlawan bangsa yang meninggalkan nama harum untuk generasi mendatang, demikian juga dalam lembaran sejarah. Gak hawe i di Hang Chiu dan Suhek Wat di Yang Chiu, mereka sama-sama adalah patriot bangsa yang gugur demi Nusa dan bangsa. Legenda perjuangan mereka melawan penjajah, patut dijadikan telah dan bagi generasi mendatang bukan? Hang Bing tidak berani bersuara, dengan tutup mulut mereka terus beranjak mulai menaiki undakan batu Jicap Sikyo. Berkata Pulau Loh Hong sambil mendongak, kabarnya Suhek Hawat pernah bersumpah di atas jembatan ini untuk melawan penjajah Boan sampai titik darah penghabisan, malam ini sengaja kau kuajak ke Jicap Sikyo ini, adalah karena aku khawatir kau melupakan perjuangan para patriot bangsa ini. Loh Heng, Hang Bing tertawa getir. Siaw teh hidup tentram di kampung halaman, kini sudah tidak berdarah panas seperti masa mudaku dulu. Orang macamku ini, sebetulnya memang bukan Nghyong segala. Tidak perlu kita harus menjadi Nghyong, tapi paling tidak jangan lupa bahwa kita ini orang bangsa Hon. Sekarang hidup kita masih berada di Yang Chiu, memangnya kau sudah melupakan peristiwa sepuluh hari di Yang Chiu dan Tage Dekating yang meninggalkan lembaran hitam dalam sejarah itu. Berkata Hon Bing dengan suara bergetar, aku hanya ingin hidup bersahaja selama hayatku. Kalau ingat kenapa, kalau tidak ingat kenapa pula, aku tidak ingin memaksamu untuk menempuh bahaya sehingga keluargamu hancur dan jiwa melayang secara sia-sia tetapi kalau masih ingat dendam negara dan sakit hati keluarga, saya umpama tidak berdiri di pihakku, tidak patut kau bantu kelaliman menindas bangsa sendiri, suaranya semakin pedas dan bengis. Meski siaute tidak becus, rasanya tidak sampai hati berbuat serendah itu. Baik, kalau begitu beritahukan sejujurnya kepada aku, siapakah sebenarnya orang Shichong itu? Dia adalah seorang tokoh dari Housiangpei, si Shichong bernama Sin Leong. Kira bagaimana kau bisa berkenalan dengan dia? Agaknya Hon Bing Rada Dongkol, katanya, Loheng, jadi kau hendak mengompes aku? Ataukah hendak bicara persoalan lama? Jelek-jelek Chong Sin Leong itu adalah seorang bulim Chiampua, berkenalan dengan seorang tokoh Chiampua. Memangnya ada jeleknya? Loheng mendengus, jengeknya, ketahuilah, Chong Sin Leong sudah lama diusir dari Housiangpei, kau tidak tahu apa pekerjaannya sekarang? Hon Bing melengah kaget, tanyanya, aku tidak tahu, sekarang dia menjadi antek paling setia dari komandan. Gilim Kun dari kerajaan Cheng di bawah pimpinan Seth Hock. Ting. Diam-diam Hon Bing mengeluh dalam hati, batinnya, kiranya dia sudah tahu rahasianya Chong Sin Leong. A.I., sebetulnya aku tidak ingin terseret ke dalam pertikaian ini, tapi meski ku katakan secara terus terang pun belum tentu dia suka memaafkan aku. Dengan mendelik tajam loh Hong menatapnya lekat-lekat, Han Bing pura-pura terperanjat, tanyanya, apa betul? Han Heng, kau seorang sekolahan, seharusnya kau tahu sekali terperosok jatuh kau akan menyesal selamanya, kalau tidak lekas berpaling demi hidup dan keluargamu, kau bisa celaka setelah terlambat. Kalau kau memang tertipu oleh Chong Sin Leong, biar sekarang ku beritahu terus terang kepadamu, waktunya masih belum terlambat. Kalau tidak, Hektometer, Hektometer, meski aku masih ingat akan persahabatan lama, para orang-orang gagah dari kaum pendekar di Kango pasti tidak akan memberi ampun kepadamu. Keringat dingin bercucuran membasai badan, kata Han Bing ketakutan, loh Heng, apa yang harus ku katakan sekarang? Chong Sin Leong mengundang kau untuk bertemu di Yang Chiu, sebetulnya apa rencananya, orang-orang dari golongan mana pula kawanan orang Shingguo itu? Han Bing tergagap, katanya, A.I. Tidak. Aku hanya bertemu secara kebetulan saja. Aku hanya tahu bahwa Gou Hang adalah salah seorang pentolan dari kalangan hitam, yang lain-lain sama sekali tidak ku kenal mereka. Han Bing, hari ini banyak yang sudah ku katakan kepadamu, tidak lain aku mengharap supaya kau lekas berpaling dan insyaf akan kesalahanmu, jangan sampai terperosok ke jalan sesat. Kalau kau berkukuh dan tidak bertobat, janganlah kasalahkan aku tidak ingat persahabatan. Lama kita akan datang suatu ketika aku dapat menyelidiki dengan terang seluk-beluk sepak terjangmu dan mereka selama ini. Sudahlah, kata-kataku sampai di sini saja, jagalah dirimu baik-baik, selamat tinggal. Kaget sekali Han Bing dibuatnya, teriaknya, loheng tunggu sebentar. Biarlah ku beritahu duduk persoalan sebenarnya. Tak nyana belum lagi suaranya lenyap, serangan senjata rahasia tiba-tiba sudah menyerang tiba. Malah senjata rahasia yang menyerang datang ini bukan hanya satu saja. Wut lekas loheng pujukulkan telapak tangannya menyempuk jatuh dua batang, sekali raih pula, ia menyambuti dua batang, tapi toh masih ada satu batang melesat ke arah Han Bing. Waktu loheng menegasi kedua senjata rahasia yang ditangkapnya itu tidak lebih hanyalah dahan pohon liu sepanjang tiga dim. Agaknya orang, itu meraih dahan pohon liu lalu memotongnya menjadi lima kutungan untuk dibuat senjata rahasia. Ilmu senjata rahasia tingkat tinggi dapat menggunakan daun atau kelopak kembang untuk melukai orang, meski orang baru bisa menggunakan dahan pohon sebagai bahan senjata rahasia, tapi toh ilmunya dicangkukkan dari aliran yang sama, boleh dikata sudah mencapai tingkat yang mengejutkan pula. Kontan Han Bing menjerit ngeri dan jatuh semaput. Sebagai seorang ahli silat, meski mendengar orang menjerit, tapi dari suara orang ia dapat membedakan walau luka-lukanya tidak ringan namun masih tidak sampai membahayakan jiwanya. Keruan gusarnya bukan main, bentaknya, membokong dengan senjata rahasia terhitung orang gagah macam apa. Kalau berani silakan keluar mengukur kepandayan sejati dengan aku, sembari bicara cepat ia melesat terbang menubruk ke arah orang yang menyambitkan senjata rahasia. Orang itu memutar badan sambil menghentikan langkah, katanya dengan nada berat, jiwamu sendiri belum tentu bisa selamat. Masih main, dari nada bicaranya jelas ia hendak melabrak lohong habis-habisan, tapi di saat ia memutar badan itulah dari gerombolan pohon kelapa sana mendadak dilihatnya sesosok bayangan hitam menerjang keluar, maka sebelum ucapannya selesai dikatakan, lekas ia putar badan pula terus lari sifat kuping. Orang yang menerobos keluar dari hutan kelapa ini bukan lain adalah Miao Tiang Hong. Hanya terpaut tiga langkah lebar saja lohong tidak berhasil menyanda orang, sekejap metu orang sudah berlari puluhan tombak jauhnya, diam-diam hatinya mengeluh. Ternyata Miao Tiang Hong sudah mencegat jalan lari orang itu, bentaknya, lari ke mana, seret pedangnya lantas menusuk. Dia tahu bahwa lawan cukup tangguh, maka tusukannya ini menggunakan seluruh tenaganya, lihai dan ganas pula. Langkah orang itu tidak terganggu sedikitpun, tahu-tahu tangannya mengembang tutupkan sebatang kipas, ser dengan enteng ia mengebut, menyanggah miring batang pedang, tusukan pedang Miao Tiang Hong seketika kena tertuntun miring ke samping menusuk tempat kosong. Kejadian berlangsung teramat cepat, begitu mengatupkan kipas, senjata kipasnya ia gunakan sebagai boan keampit, dengan ganas balas menotok ke hiatu berbahaya di badan Miao Tiang Hong. Meski kaget Miao Tiang Hong tidak menjadi gugup, lekas ia putar pedang memantulkan tujuh kuntum kembang pedang, sejurus dua tipu, di samping menjaga diri sekaligus ia balas menyerang. Begitu ketujuh kuntum kembang pedangnya mirangsak turun, dapat berubah pula menjadi tujuh kali totokan ujung pedang yang berbahaya, sekaligus balas menusuk tujuh hiatu di badan lawan. Tak nyana serangan kipas orang itu hanya gerakan gertak sambal belaka, sedikit mengebut dan menyampuk, sebat sekali tahu-tahu ia sudah lolos dari kepungan ketujuh kuntum kembang sinar pedang yang mengurungnya. Sambut pukulanku mendadak Loh Hong menghantam ke arah jalan lari orang itu, sambil melangkah lebih cepat satu tapak lebar. Sambil mendengus orang itu menepukan tangan kiri, sementara kipas lipat di tangan kanannya ikut menyambar balik ke belakang. Begitu telapak tangan kedua pihak saling bentur, Loh Hong tergeliat sekali dan tergentak mundur setapak. Sementara kipasnya yang membalik tepat menangkis tusukan pedang Mia Oti Yang Hong, secepat kilat tahu-tahu sudah meluncur lewat dari samping badan Loh Hong. Kuatir melukai Loh Hong sendiri terpaksa tiga serangan berantai Mia Oti Yang Hong hanya sempat ditusukan sekali saja, sekejap metu orang itu pun sudah lari jauh. Kita telik dulu keadaan Hon Bing lekas Mia Oti Yang Hong berkata. Hon Bing terkena timpukan dahan pohon liu itu tepat pada lambungnya, lekas Mia Oti Yang Hong menggunakan ilmu totok menghentikan darah keluar, lalu ia cabut keluar dahan pohon itu, serta dibubui Kim Jong-yuk pula. Tak lama kemudian perlahan-lahan Hon Bing siuman dari pingsannya. Begitu sadar Hon Bing lantas berseru memaki, Chong Sin Leong, kau, kau sungguh kejam soalnya tadi ia tidak melihat jelas siapa yang menyerang dirinya, maka ia beranggapan pastilah perbuatan Chong Sin Leong. Orang itu bukan Chong Sin Leong, kata Loh Hong. Mia Oto aku, tahukah kau siapa dia itu? Orang itu aku pun belum pernah melihatnya. Tapi, tapi bagaimana? Mia Oti Yang Hong termenung sebentar, katanya sesaat kemudian, tokoh yang bisa menggunakan kipas lipat sebagai goheng kiam, dalam kalangan bulim cuma beberapa orang saja. Tipu permainan silat orang itu jauh berlainan pula dengan ajaran silat dari golongan Tionggoan umumnya. Dalam hati aku sudah curiga kepada seseorang, tapi lebih baik kita pulang dulu ke hotel saja, biar kita bicarakan pula dengan uti keng lebih lanjut. Kaget dan girang Loh Hong dibuatnya, serunya, ah, jadi uti tai hiap juga sudah tiba di sini? Betul, kebetulan dia menginap di hotel yang sama dengan aku. Dia pernah menyinggung dirimu, dia pun sudah tahu asal usulmu. Han Heng terluka cukup berat, perlu mencari tempat untuk istirahat merawat luka-lukanya ini, lebih baik kita kembali saja ke hotelku itu. Loh Hong tertawa, ujarnya, kita masuk hotel sambil membawa orang terluka, mungkin bisa bikin kaget pemilik hotel. Tapi ya, apa boleh buat segera ia gendong Han Bing, bersama Mia Oti Yang Hang kembali ke hotel. Waktu tiba di luar hotel itu, kebetulan uti keng sedang mengantar seorang tamu keluar. Melihat mereka menggendong seorang terluka pulang, uti keng kaget, tanyanya, apakah saudara ini Loh Heng? Siaw Tem memang Loh Kong adanya. Dia adalah sahabatku, namanya Han Bing. Bagus, marilah masuk bicara di dalam saja, ajak uti keng. Tamu itu lantas berkata, Wah, kiranya Tuan ini adalah lo ya, uti. Tai Hiap, kalian ada urusan, aku tidak mengganggu kalian lagi. Besok harap datang bersama para kawan-kawan ini. Setelah tamu itu pergi, Mia Oti Yang Hang bertanya, Siapakah tamumu ini? Uti keng menjelaskan, Dia adalah murid Tong Tiantong. Kabar yang didapat Tong Tiantong sungguh cepat dan tepat, Tahu aku akan menyampaikan selamat tulang tahun, Belum lagi aku tiba di pintu rumahnya, Dia sudah mengutus orangnya menyambut aku. Kukatakan hendak menunggu seorang teman, Sudah kujanjikan besok pagi-pagi, Pasti akan datang bersama kau. Pemilik hotel memang amat kaget, Tapi ia tahu bahwa uti keng beramai adalah kawan Ong Tiantong, Terpaksa ia terima juga kedatangan mereka. Untunglah waktu itu sudah hampir kentongan ketiga, Banyak tamu-tamu sudah tutup pintu dan tidur, Tiada orang yang melihat. Uti keng pun menyogoknya dengan sekeping uang perak, Katanya, kau jangan ribut dan banyak mulut, Besok pagi pasti kami pindah dari sini. Setelah berada di dalam kamar, Dengan hawa murni uti keng yang ampuh, Dia mengurut dan bantu melancarkan jalan darah Hon Bing yang terluka, Maka darah mati yang sudah mengental di luka-lukanya dengan cepat sudah dibikin normal, Setelah dibubungi obat luka lagi, Jiwanya tidak perlu dibuat khawatir. Setelah repot setengah harian, Berkata uti keng, Biarlah Hon To'ako istirahat dulu, Sekarang coba kalian terangkan kepadaku, Siapakah yang melukainya? Bentuk luka-lukanya itu rada aneh sekali. Dalam hal apa yang aneh tanya Miao Tiang Hang tertawa. Ini bukan luka-luka panah biasa. Menurut pengelihatanku senjata rahasia ini sedikit lebih besar dari toh kuting, Sedikit kecil dari panah tangan, Tapi pasti bukan senjata rahasia yang terbuat dari besi atau baja. Di daerah Jicap Sikyo banyak terdapat pohon liu, Mungkin orang itu memetik dahan pohon, Lalu ditimpukan ke arah Hon Bing dengan tenaga luekang yang hebat bukan? Meskipun latihan ilmunya belum mencapai tingkatan tertinggi, Sudah boleh dikatakan setaraf dengan kepandayan menimpuk daun menerbangkan kembang melukai orang. Keresambitan senjata rahasia orang ini pun agaknya berlainan dengan kepandayan kaum persilatan di Tionggoan umumnya. Oh, apakah orang itu Chong Sin Leong? Melihat orang menganalisa sedemikian tepat dan persis seakan-akan dirinya menyaksikan sendiri, Sungguh Mia O Tiong Hang amat kagum dibuatnya, katanya tertawa. Uti to aku, meski rekaanmu meleset tapi tidak berbeda banyak. Aku pun curiga bila orang itu pasti salah seorang tokoh kosan dari Haus Yang Pei. Mia O Tiong Hang lalu melukiskan bentuk muka dan perawakan orang itu, Katanya, dia mengenakan topi rumput yang lebar, ditarik rendah sehingga menutupi setengah mukanya, Tapi toh masih sempat kulihat juga, kira-kira berusia 30-an, agaknya berdandan seperti anak sekolahan. Uti Keng Lengah kaget, katanya, orang sekolahan berusia 30-an tahun, menggunakan sebatang kipas sebagai senjata? Ini, ini, siapakah orang itu kalau benar seperti apa yang kau katakan, pastilah orang itu adalah Boh Chong Tiu. Em, wah, sungguh membuat aku ada tidak percaya. Uti to aku, aku perlu memberitahu sesuatu kepada kau. Waktu di Pak Hia aku bertemu dengan KWIHW E Tio dan Limacu. Dengan metuk kepala mereka sendiri pernah melihat Boh Chong Tiu mondar mandir di markas besar komandan pasukan Bayangkari, Lalu ia ceritakan intrik antara Boh Chong Tiu dengan Pak Kiong Bong kepada Uti Keng. Uti Keng menghela nafas, ujarnya, semula aku memang sudah curiga, soalnya dia pernah membantu aku di saat aku terkepung oleh kawanan anjing ala palap, maka ku kira aku salah mencurigai orang sendiri. Tak nyana kejadian tempoh hari itu justru tipu yang memang sudah direncanakan bersama Pak Kiong Bong lebih dulu. Baru sekarang loh Hong paham maksud tujuan Miao Tiang Hong, Kenapa sampai sekarang baru dia mau membeber rahasia orang itu, tidak lain supaya Uti Keng sendiri mau percaya dan membuktikan bahwa orang itu pastilah Boh Chong Tiu adanya. Katanya, pernah ku dengar, kabarnya Boh Chong Tiu dan Chong Sin Leong tidak akur, entah benar tidak kabar ini. Betul, sahut Miao Tiang Hong. Boh Chong Tiu ada sekongkol sama Pak Kiong Bong, sementara Chong Sin Leong terima menjadi antek Set Ho Ting, banyak kaum persilatan yang sudah tahu akan hal ini. Kalau begitu, bukan mustahil Pak Kiong Bong dan Set Ho Ting sama-sama mengutus jago-jago silatnya meluruk ke Yang Chiu semua. Memangnya mereka pun hendak menyampaikan selamat tulang tahun kepada Hong Tiantong? Tidak lebih Hong Tiantong hanyalah seorang pimpinan cabang sebuah Piao Kiok, buat apa Set Ho Ting dan Pak Kiong Bong harus mengambil hatinya. Kukira di belakang persoalan ini pasti ada latar belakangnya. Saat itu Hon Bing sudah pulih sebagian besar kesehatannya, katanya menyeletuk, Miyao trai hiap, lo. To'ako, kalian sudah menolong jiwaku, kalian tidak mengompes aku, adalah pantas bila aku bicara terus terang kepada kalian. Ai, sungguh mengecewakan. Loto'ako, kau, sudikah kau memaafkan aku? Tak usalah mau bertobat, paham inilah yang sering diajarkan oleh Nabi kita. Han To'ako, memang aku menunggu kata-katamu ini. Berkata Hon Bing, untuk membeber persoalan ini aku harus mulai dari ayah mertuaku. Tahun lalu baru Siaw Temelangsungkan pernikahan, dalam hal ini Loto'ako tentu sudah tahu bukan? Kabarnya Hon Heng mendapat istri cantik dari keluarga hartawan besar, hidup bahagia, Siaw Tebelum sempat menyuguhkan arak kegirangan kepada kau. Keluarga hartawan besar apa segala, ujar Hon Bing tertawa kecut. Ayah mertuaku memang punya simpanan uang, itulah benar. Dia adalah pedagang garam di Tiangloh. Kota Tiangloh terletak di kareusidenan Jiang Ciu di wilayah Hopak. Jiang Ciu merupakan daerah penghargaan, hasil garam terbesar di sepanjang sungai Tiangkang sebelah utara, Tiangloh tin merupakan pusat transport dari hasil semua garam-garam setempat. Lima besar provinsi utara kebanyakan memerlukan jatah garam dari Tiangloh. Kalau demikian, Ute Keng ikut bicara, ayah mertuamu kan bukan golongan persilatan, kenapa pula ada sangkut pautnya dengan urusan saudara hari ini? Meskipun dia bukan kaum persilatan, tapi dia ada hubungan dagang dengan para pedagang garam di Yang Ciu ini, maka beliau pun menjadi langganan tetap dari tinuan Piao Kiok Cabang Yang Ciu ini. Siaw te bisa berkenalan dengan ongcong Piao Tawa adalah karena hubungan dagang ayah mertuaku ini, ya bolahlah dikatakan sebagai kenalan baik. Memangnya kenapa suatu hari, pengurus besar dari pengangkutan garam di Tiangloh ada memanggil ayah mertuaku ke kantornya, semula ku kira hanya panggilan biasa saja, taknya na Cong Sin Leong itu pun ada hadir di sana. Kalau begitu, sebetulnya sudah lama kau tahu asal usul Cong Sin Leong lohong menegas. Merah muka Han Bing, katanya malu, tidak sepantasnya aku mengelabdoi kau. Memang sejak pertemuan kali itu, dia sudah lantas menerangkan asal usul dirinya, apa yang dia kehendaki dia minta aku sebagai perantara. Perantara, perantara apa? Dia tahu aku ada kenal baik dengan ong Tiantong, katanya dia ingin memberikan selamat hari ulang tahun kepada ong Tiantong di Yang Ciu ini, minta supaya aku memperkenalkan dirinya. Dan lagi ada sebuah urusan penting, minta supaya aku membujuk ong Tiantong membantu dia menyelesaikan. Tidak lepas dari dugaan semula, mengucapkan selamat hari ulang tahun tidak lebih hanyalah alasan belaka. Memangnya urusan rahasia apa yang begitu penting, bisakah kau menjelaskan? Katanya di dalam perayaan hari ulang tahunnya itu, Cong Sin Leong hendak menangkap seorang buronan, oleh karena itu dia harus serpemberitahu lebih dulu kepada ong Tiantong. Seumpama ong Tiantong tidak bisa membantu urusannya itu, orang pun tidak bisa menolak keinginannya ini. Dia tidak takut membeber rahasia pribadinya sendiri tanya Uti Kang. Perhitungan dan rencana Cong Sin Leong cukup masak, tiba pada waktunya dia hendak menantang kepada orang itu, pura-pura hendak menyelesaikan urusan menurut aturan Kang O, lalu meringkus orang itu dan dibawa pergi. Kalau toh orang itu memang benar seorang buronan, tentulah dia takut urusannya meremele tong Tiantong, maka dia sendiri pun tentunya tidak berani menerangkan asal usul pribadi sendiri. Dengan demikian, bila ong Tiantong mau tutup mulut dan tidak membeber rahasianya, maka orang lain pun tidak akan tahu seluk-beluk urusan ini.